5 elemen yang diekstraksi siye bulau perlahan-lahan dimurnikan oleh energi jahat. Energi jahat menyerbu Rune, menyebabkan formasi etirial secara keliru percaya bahwa 5 elemen telah kembali ke posisi semula. Rune emas tidak lagi keluar dari tanah etirial untuk secara paksa merebut 5 elemen. Fondasi dari formasi iblis penyegel 9 surga adalah 5 elemen. Kelima elemen tersebut terkait erat dengan seluruh tanah etirial. Karena kelima elemen tersebut diambil secara paksa, tanah etirial selalu ingin mengambilnya kembali. Oleh karena itu, sejumlah besar energi akan melonjak untuk menghancurkan kelima elemen tersebut. Energi ini secara cerdik digunakan oleh 3 Grandmaster Formasi sebagai fondasi formasi iblis penyegel 9 surga, memberikan landasan energi spiritual yang kuat untuk formasi tersebut. Siye Bulau melambaikan tangannya, dan 5 elemen perlahan memasuki formasi iblis penyegel 9 surga yang putih. Saat Kumu sedang mengukir Rune, dia telah meninggalkan tempat untuk 5 elemen. Setelah 5 elemen digabungkan dengan formasi iblis penyegel 9 surga, seluruh formasi bergetar sekali lagi. Semua garis energi spiritual mulai bergerak cepat, dan seluruh formasi ditutupi oleh 5 warna yaitu emas, hijau, biru, merah, dan kuning. Jantung Muyu berdetak kencang. Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang bergejolak di tubuhnya. Perasaan dendam yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Dia ingin segera melarikan diri dari negeri etiril ini. Seolah-olah formasi iblis penyegel 9 surga adalah semacam area terlarang yang menakutkan. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, Siye Bulau melambaikan tangannya, dan sebelum mereka bisa melakukan apapun, mereka berlima telah dikirim ke formasi iblis penyegel 9 surga. Jagalah kesadaranmu. Jangan tersihir. Suara Feng Hao Shen seperti bel keras yang berbunyi di telinga mereka, membangunkan mereka dari amarah. Feng Hao Shen duduk bersila di udara. Dia berteriak pada Siye Bulau dan Kumu, kalian berdua, lindungi aku. Ketika Spirit Lord Yumeng bangun, saya harus melakukan yang terbaik untuk mempertahankan formasi ini. Apapun yang terjadi, jangan terlalu cemas. Terutama kamu, Siye Bulau. Feng Hao Shen menatap Siye Bulau dengan tatapan peringatan. Kemudian, dia menutup matanya dan terdiam. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh tanda putih, mengisolasi dia dari dunia luar. Namun, tangannya tidak berhenti. Rune yang tak terhitung jumlahnya terus muncul dan bergabung ke dalam formasi iblis penyegel sembilan surga. Feng Hao Shen adalah mata dari seluruh arai iblis penyegel sembilan surga. Dia perlu fokus untuk menutup indranya untuk mendukung seluruh arai iblis penyegel sembilan surga. Formasi susunan ini berkaitan erat dengannya. Untuk mencegah gangguan dari lima orang dalam formasi susunan, dia bahkan menghentikan deteksinya sendiri terhadap lima orang dalam formasi susunan. Dalam Formasi Setan Penyegel Sembilan Surga Muyu menemukan bahwa seluruh tubuhnya diselimuti oleh lampu hijau. Di atas kepalanya ada daun yang tidak berarti, tapi daun inilah yang mengandung kekuatan tak terbatas. Seolah-olah ada dunia penuh warna yang tersembunyi di dalam daun ini. Itu penuh vitalitas, berkembang, dan begelombang seperti gelombang pasang. Sesuatu dalam hatinya menderu. Seolah ingin melepaskan diri dari sangkarnya, namun kehadiran daun itu begitu menakutkan hingga makhluk di dalam hatinya tak berani melawannya. Jika bukan karena aku saat itu, apakah kamu akan mampu bertahan? Wajah dingin muncul di benak Muyu. Itu persis sama dengan Muyu, tetapi kehadirannya sangat berbeda. Dewa roh Muyu mengtelah berubah menjadi wujud Muyu. Tuhan berkata bahwa aku seharusnya tidak bisa bertahan hidup. Aku hanya sebuah wadah untukmu. Tapi sekarang, aku ingin menghilangkan identitas sebuah wadah. Muyu berkata dengan tenang. Di dalam hatinya, dia diam-diam mengoperasikan sutra hati debu jatuh. Tidakkah kamu menginginkan kemampuan mengendalikan hidup dan mati? Jika kamu menyegelku, kamu tidak akan pernah bisa menggunakannya lagi. Dalam sekejap mata, Anda akan menyesalinya. Tuhan roh Muyu meng menatapnya. Saya tidak membutuhkan kemampuan untuk mengendalikan hidup dan mati dalam sekejap mata. Saya tidak perlu mengendalikan hidup dan mati orang lain. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Kalian semua manusia munafik. Kalian selalu mengatakan hal-hal yang tidak bermaksud jahat. Jika kemenyegelku, tubuh abadi Jian Ying dan Chen Feng suatu hari nanti akan dibawa pergi oleh penjaga istana ketiga. Kamu hanya bisa melawan penduduk istana ketiga dengan meminjam kekuatanku. Mata Tuhan rohmu Yumeng bersinar dengan cahaya hijau yang gila. Saya telah menemukan rumput netherworld. Rumput netherworld akan membantunya memulihkan budidayanya. Rumput neraka. Haha, Anda terlalu naif. Apakah menurut Anda penjaga istana ketiga tidak mempertimbangkan masalah rumput netherworld? Metode yang Anda buat hanya membutuhkan satu tahun. Di tahun ini, banyak hal bisa terjadi. Saya telah bertarung dengan orang-orang di istana ketiga selama ribuan tahun. Setiap penjaga istana ketiga itu egois. Namun bukan berarti mereka berpikiran sederhana. Mereka akan selalu memperhatikan kepentingannya sendiri. Apakah menurut Anda istana ketiga tidak akan memperhatikan tindakan Jian Ying Chen Feng? Tuhan rohmu Yumeng mengejek. Hati Muyu bergetar. Dia tahu bahwa Tuhan rohmu Yumeng benar. Istana ketiga tahu segalanya tentang istana ketiga seperti punggung tangan mereka. Para penjaga juga prihatin dengan tubuh abadi Feng Hao Shen. Mereka pasti tidak akan membiarkan Feng Hao Shen memulihkan budidayanya dengan mudah. Guru secara alami mempunyai caranya sendiri. Anda tidak perlu khawatir. Kamu adalah Yumon. Saya orang. Aku pasti akan melawanmu sampai akhir. Muyu menyebarkan semua pikirannya. Tuhan rohmu Yumeng tertawa terbahak-bahak. Apa ras manusia yang ingin kamu lindungi? Apakah umat manusia layak mendapatkan perlindungan Anda? Banyak gambaran tiba-tiba muncul di benak Muyu. Ini semua adalah kenangannya yang tidak menyenangkan. Itu juga merupakan sisi jahat dari sifat manusia. Dia melihat dua murid sekolah Jiu Hua membunuh kuda api yang sedang hamil demi roh iblis. Kemudian, mereka membunuh saudara bela diri yang menghabiskan seluruh waktunya bersamanya demi roh iblis. Dia melihat murid-murid abu-abu dari sekolah Jiu Hua dipukuli dan dimarahi oleh para kultifator. Dia melihat para penggarap yang dibunuh oleh Diakon Sun. Dia melihat bagaimana Diakon Sun membela murid abu-abu tetapi dihianati oleh murid abu-abu dan hampir kehilangan nyawanya. Dia melihat bagaimana Gui Suanyu membunuh 49 kultifator periode Jin dan untuk menemukan Jian Ying Chen Feng. Dia juga melihat bagaimana tubuh fisik Gui Suanyu dihancurkan dan saudara kembarnya terbunuh. Agar tidak dihukum oleh Raja Hantu, dia dengan tegas mengayunkan pisau dagingnya ke arah ayah kandungnya dan dengan paksa mengubah ayahnya menjadi saudara kembar. Dia melihat wajah jelek para penggarap pulau abadi terapung yang berjuang demi tanaman anggur naga. Mereka tidak segan-segan memperjuangkan Dragon Finn. Banyak pembudidaya jiwa baru lahir mengepungnya di periode Jin dan mereka sama sekali tidak memperlakukan hidupnya sebagai manusia. Dia melihat bagaimana si Minghui dan si Dengtian berencana membunuhnya. Mereka bahkan tidak segan-segan mengutak atik Liontin Giok teleportasi. Mereka ingin menjebak Muyu di surga kedua selamanya. Setelah Muyu melarikan diri, mereka mengirim Suzie untuk membunuh Deadwood. Dia melihat bagaimana setiap penggarap umat manusia hanya berani menindas mereka yang lebih lemah dari mereka. Mereka sombong di hadapan yang lemah dan rendah hati di hadapan yang kuat. Dia melihat bagaimana sekte-sekte jahat memanjakan tubuh mereka di neraka di bumi dan bagaimana tubuh-tubuh ini biasanya adalah para tetua yang sangat tinggi dan perkasa. Dia melihat bagaimana Kaisar Fana meracuni ayah dan saudara laki-laki mereka sendiri sampai mati dalam perebutan tahta. Dia melihat bagaimana saudara dan saudari manusia mengusir orang tua mereka yang sudah lanjut usia keluar rumah setelah memperjuangkan harta benda keluarga dan membuat mereka tidur di jalanan. Tidak ada seorang pun yang mau merawat orang tuanya ketika mereka sudah tua. Ia melihat bagaimana para istri yang kejam memaksa ibu mertuanya untuk makan sisa makanan dan tidur di kandang babi. Ia melihat bagaimana para pemilik toko yang rakus merampas gaji para pekerja keras tanpa alasan. Dia melihat bagaimana tuan tanah secara paksa mengambil alih tanah dan menghancurkan rumah-rumah petani. Wajah jelek yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Muyu. Beberapa di antaranya adalah pengalamannya sendiri, tetapi sebagian besar adalah konflik antar umat manusia yang pernah dilihat sendiri oleh Raja Roh Muyu Meng. Adegan berdarah ini menggambarkan wajah buruk sifat manusia. Sangat mengejutkan bahwa Muyu sangat merasakan sisi gelap dunia. Apakah ini ras manusia yang ingin kamu lindungi? Apakah mereka perlu ada? Apakah mereka layak untuk hidup? Ejekan pahit bergema di benak Muyu untuk waktu yang lama. Dewa Roh Muyu Meng telah bertarung dengan umat manusia begitu lama sehingga dia akrab dengan sisi gelap dari sifat manusia. Dia tahu bahwa Muyu menganjurkan perdamaian dan tidak suka membunuh. Oleh karena itu, dia mengirimkan semua kenangan umat manusia yang saling membunuh kepikiran Muyu. Selalu ada banyak ketidakadilan di dunia. Namun, umat manusia tidak ada karena ketidakadilan ini. Itu karena kita punya perasaan. Ribuan adegan berdarah tidak menggoyahkan Muyu. Keyakinannya sangat kuat. Dia memahami apa yang dimilikinya, dan juga memahami apa yang dimiliki umat manusia. Kakek kepala desa tahu bahwa dia memiliki kemampuan Yumeng, tetapi memilih untuk mempercayainya. Dia konsun melindungi Muyu, yang merupakan murid abu-abu, di depan guru abadi yang tinggi dan perkasa. Feng Hao Shen mengajarinya dengan tenang. Cheng Yan melindungi adik laki-lakinya. Lanlinger keras kepala terhadap Luo Sang. Tian Ran memilih untuk tidak mengakui ayahnya di hadapannya agar dia tidak menimbulkan masalah baginya. Po Jian rela menyerahkan nyawanya demi wanita yang dicintainya dan rela menyerahkan hatinya demi Yudai. Kumu bersedia menyelamatkan Feng Hao Shen demi Miaoyuan. Leng Bingzwe telah menunggu Kumu dengan getir selama beberapa dekade. Feng Hao Shen tidak ingin melihat orang yang dicintainya menjadi tua dan lebih memilih menyerahkan kehidupan abadinya. Adegan cinta bagaikan hangatnya mentari yang meluluhkan sifat buruk manusia. Keluarga, persahabatan, perhatian terhadap kakak laki-laki, perlindungan terhadap orang yang lebih tua, kegigihan cinta. Ini semua adalah hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh Raja Roh Muyumeng. Mereka telah bertarung dengan umat manusia selama ribuan tahun, namun pada akhirnya, mereka masih belum memahami apa yang diandalkan umat manusia untuk melanjutkan ras mereka. Ledakan Arai penyegel setan sembilan surga tiba-tiba meletus dengan aura kuno. Lima elemen yang telah disempurnakan si ebulau saling terkait satu sama lain, membentuk cincin prasasti lima warna yang berdenyut dan menyatu ke dalam tubuh setiap orang. Kelima elemen tersebut bergantung satu sama lain dan saling menahan, mengubah tubuh mereka menjadi tubuh elemen yang seimbang. Tuan Roh Muyumeng mengeluarkan raungan enggan. Tubuh kelima orang itu terus-menerus menyatu dengan pola susunan. Masing-masing tubuh mereka kekurangan empat elemen, dan keempat elemen ini perlahan-lahan diisi ulang oleh arai penyegel setan sembilan surga. Meski mustahil bagi mereka untuk menjadi seperti orang normal, itu sudah cukup membuat Raja Roh Muyumeng tidak mampu mengendalikan mereka. Namun, pada saat ini, tangisan sedih terdengar. Tubuh Kiaosue bergetar tak terkendali. Dia berteriak kesakitan, Tidak, aku bukan monster, jangan bunuh aku. Air mata sudah mengalir di pipinya. Dia melihat masa lalunya, umat manusia telah meninggalkannya, dan bahkan orang tuanya sendiri tidak menyukainya. Dia kecewa. Itu adalah momen paling tidak berdayanya, namun Dewa Roh Sui Yumeng telah membangkitkan kesedihannya. Isak tangis Kiaosue membuat yang lain khawatir. Emosinya tampaknya diperbesar oleh arai penyegel setan sembilan surga. Semua orang bisa merasakan kesedihannya. Muyu secara intuitif merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu, dan hatinya kosong. Muyu tahu apa yang telah hilang darinya. Dia telah menjadi yatim piatu sejak kecil, dan dia tidak mengerti apa itu cinta orang tuanya. Saat ia berumur dua tahun, ibunya memilih pergi tanpa pamit, menyerahkannya kepada kepala desa. Dia iri pada anak-anak lain yang bisa bersikap manja dalam pelukan orang tuanya, tapi dia tidak bisa. Meski kepala desa sangat mencintainya, banyak hal yang tidak bisa diberikan kepala desa kepadanya. Dia sering duduk di depan pintu dengan linglung, berharap ibunya akan kembali menjemputnya. Ia bahkan tidak mau tinggal di rumah kepala desa. Namun, hari demi hari, tahun demi tahun, tidak ada seorang pun yang datang menjemputnya. Ia adalah seorang yatim piatu, anak yatim piatu yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Ia mengubur perasaan tersebut di lubuk hatinya karena ia sangat optimis. Namun, hari ini, perasaan tersebut meletus seperti gunung berapi. Semuanya melonjak ke dalam hatinya, membuatnya merasa sangat sedih. Mengapa ada orang tua yang menelantarkan anaknya? Muyu berpikir dengan bingung. Dia tampaknya tidak memiliki keterikatan apapun dengan kehidupan. Dia merasa sangat mengantuk dan tidak menginginkan apapun selain tidur dan melupakan semua kesedihan. Kamu tidak akan pernah memahami masa lalu menyedihkan gadis ini. Aku telah mengambil alih kesadarannya berkali-kali hingga sulit dipercaya. 332 Jian Ying, Chen Feng, Xie Ying, Awet Muda. Lama tidak bertemu. Kiaosue berdiri dari barisan. Mata biru cerahnya menatap Xiebulao dan Feng Hao Shen, yang berada di luar arai penyegel setan sembilan surga. Ekspresi Xiebulao dan Kumu berubah. Sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Ya, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari seratus tahun, bukan. Saya mendengar bahwa tubuh abadi Jian Ying dan Chen Feng didambakan oleh pria dari istana ketiga itu. Mengapa kalian manusia tidak percaya pada diri kalian sendiri? Siang Nan tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi cahaya kuning. Mereka berat dan tebal, terlihat sangat aneh. Hilangnya kendali Kiaosue membuat yang lain merasakan hal yang sama. Siang Nan adalah orang pertama yang terkena dampaknya. Kesadaran mereka berdua telah diambil alih oleh Dewa Roh Yumeng. Sayang sekali Jian Ying dan Chen Feng tampaknya waspada terhadap saya. Mereka menghentikan deteksi kelima orang ini. Kemampuan saya sepertinya tidak berhasil padanya. Jika tidak, saya mungkin dapat memengaruhi keadaannya. Pikiran, Suan Ming menatap Feng Hao Shen dengan menyesal, yang ditutupi oleh pola susunan. Suan Ming dan Hou Tu, kalian berdua sedang terburu-buru untuk mati. Enam kejahatan Xiebulao dipenuhi dengan energi jahat. Lima Raja Roh Yumeng memiliki nama mereka sendiri. Mereka adalah Dewa Kayu Gaumang, Dewa Api Zurong, Dewa Bumi Houtu, Dewa Logam Rusou, dan Dewa Air Suan Ming. Manusia biasanya menyebut mereka Tuan Roh Yumeng. Selain Feng Hao Shen dan Xiebulao, yang mengetahui lebih banyak tentang Yumon, tidak ada orang lain yang mengetahui nama persis mereka. Tubuh Xiebulao dipenuhi energi jahat dan niat membunuh. Namun, Suan Ming hanya tersenyum menghina, seolah dia tidak melihat apapun. Tidak ada dari kami yang bisa dibunuh. Mengapa Anda harus mengancam kami? Namun, Kiaosue dan Siang Nan bisa mati. Kemungkinan terburuknya, kita akan mengalami reinkarnasi lagi. Namun, selain Jian Ying dan Chen Feng, saya rasa Anda tidak bisa memaksa kami untuk bereinkarnasi menjadi manusia. Suara Suan Ming menyenangkan, seolah dia sedang bernyanyi. Xiebulao, Feng Hao Shen menyuruh kita untuk tidak gegabuh. Kumu menghentikan Xiebulao yang hendak menyerang. Dia mengerutkan kening. Meskipun kesadaran Siang Nan dan Kiaosue telah hilang, bukan berarti tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga masih belum lengkap, dan Feng Hao Shen masih mempertahankan pengoperasian formasi tersebut. Semuanya tergantung pada lima orang dalam formasi. Suat Sado dan Chen Feng telah membuat rencana yang bagus. Mereka secara paksa mengirim kita ke dalam reinkarnasi manusia. Sekarang, kita hanya bisa meringkup di tubuh manusia yang kecil dan kotor ini. Menjijikan, Houtu berjalan ke arah Luosang, meletakkan tangannya di bahu Luosang dan berkata, Zurong, kenapa kamu tidak bangun? Wajah Luosang memerah, tapi dia tidak membuka matanya. Dia masih berjuang untuk bertahan, bertarung melawan Dewa Api Zurong di tubuhnya. Saya harus mengatakan, Jian Ying dan Chen Feng telah mengajar murid-murid mereka dengan cukup baik. Sayang sekali kami tidak menemukan Kiaosue. Jika tidak, kami mungkin tidak memiliki kesempatan untuk keluar hari ini. Tidak mudah bagi Houtu untuk keluar. Jika bukan karena Kiaosue yang kehilangan kendali dan membuat Siang Nan sedih, Siang Nan tidak akan kehilangan kesadarannya karena Houtu. Jadi bagaimana jika kalian berlima orang menyebalkan keluar? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari tanah kosong? Xie Bulau mendengus. Xuan Ming meregangkan tubuhnya, memandang yang lain, lalu menatap Feng Hao Shen, yang mencoba yang terbaik untuk menjaga formasi tetap terisolasi dari dunia luar, dan berkata, Sword Shadow dan Chen Feng sangat beruntung bagi umat manusia. Sayangnya, selalu ada beberapa manusia yang berpikiran pendek di antara Anda, yang mencoba segalanya untuk mencuri tubuh abadinya. Umat manusia sudah menyerah pada Jian Ying dan Chen Feng. Xie Bulau, kenapa kamu tidak memilih untuk bergabung dengan kami? Jika kita bergandengan tangan, akan mudah bagi kita untuk merobohkan istana tiga kali lipat. Xie Bulau berkata dengan tatapan galak, Jian Ying dan Chen Feng akan menjaga orang-orang istana tiga kali lipat. Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami. Saya ceroboh. Saya lupa bahwa Anda dapat menulari orang lain dengan emosi Anda. Hal paling menakutkan tentang Xuan Ming, yang dikenal sebagai makhluk penuh kasih sayang, bukanlah dia bisa mengendalikan air dan es. Sebaliknya, dia bisa memperbesar segala macam emosi di hati manusia, dan menghancurkan umat manusia dari dalam ke luar. Dia sangat bisa merasakan kesedihan dan kebahagiaan di hati orang-orang. Selama dia mau, dia bahkan bisa memunculkan kenangan terdalam di hati orang-orang, membuat mereka tidak bisa melepaskan diri. Kemampuan Xuan Ming disebut kematian cinta. Ia terkenal karena mempermainkan emosi manusia. Manusia memiliki banyak emosi yang rumit, seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Begitu emosi diperbesar, pikiran seseorang akan dipenuhi oleh segala jenis emosi, yang akan berdampak tanpa henti pada dunia spiritual orang tersebut. Pada akhirnya, itu akan menyebabkan orang tersebut pingsan. Melihat senyumanmu, sepertinya kamu masih percaya kalau mereka bisa menolak kematian cintaku. Xuan Ming berjalan ke sisi Cheng Yan dan mengulurkan jari rampingnya untuk membelai lembut wajah Cheng Yan. Seluruh tubuh Cheng Yan menjadi agak sakit. Aku suka membangkitkan kenangan pada orang-orang. Cheng Yan ini sepertinya sangat menyukai gadis bernama King Mei. Saat itu, untuk melindungi tuannya, dia dengan tegas putus dengan King Mei. Dia tidak mengungkapkan kesedihannya yang luar biasa. Pria yang berkemauan keras. Namun, saya suka membangkitkan kenangan yang menyayat hati dalam dirinya. Ketika ujung jari Xuan Ming menyentuh wajah Cheng Yan, dia bisa dengan jelas melihat emosi di hati Cheng Yan. Bukankah Rusou paling benci membicarakan emosi? Mengapa dia memilih bocah manusia yang penuh kasih sayang sebagai tubuhnya? Hou Tu menilai Cheng Yan dengan bingung. Jian Ying dan Chen Feng keduanya adalah pangeran tua suci cinta kita. Bagaimana mungkin muridnya tidak menjadi muridnya? Si Ebu Lao dengan sedih menatap Feng Hao Shen, yang matanya tertutup rapat. Sayangnya, Feng Hao Shen tidak mendengar apa yang dia katakan. Si Ebu Lao tidak menyukai emosi. Ia percaya bahwa emosi yang berlebihan akan menjadi beban dan dibatasi. Ini tidak sejalan dengan gaya bidah yang riang. Dan Muyu ini. Dia dengan santai mengambil kebebasan dengan Kiao Sue dan mencuri hatinya. Dia sangat bodoh. Eknya sangat rendah. Xuan Ming berjalan ke sisi Muyu dan mencipir. Meski dia memperlihatkan senyuman menghina, suaranya tetap seperti suara alam. Sungguh aneh bagaimana dia melakukannya. Kenapa kalian berdua tidak kembali? Si Ebu Lao berteriak. Xuan Ming dengan malas memandang Si Ebu Lao. Si Ebu Lao, kenapa kamu tidak membunuh saja gadis ini dan membiarkanku memasuki siklus reinkarnasi? Lalu aku akan bereinkarnasi ke dalam tubuh klan Sui Yumengku. Di masa depan, kita akan bertarung lagi. Ini akan menyelamatkan kita banyak masalah, kan? Jangan khawatir. Jika kamu membunuhku kali ini, aku tidak akan melawan. Hou Tu tersenyum jujur lalu mengerutkan kening. Bajingan kecil di tubuhku sedang merontah. Turun. Kamu hanya perlu berduka atas kematian ibumu. Feng Hao Shen memahami murid-muridnya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Mu Yu dan yang lainnya tidak akan mudah dikendalikan oleh Raja Roh Yumeng. Namun, situasi Kiao Sue telah berubah. Kiao Sue telah ditinggalkan oleh umat manusia ketika dia masih muda. Keluarganya telah mengusirnya. Hatinya sangat lemah. Setelah Xuan Ming mengambil alih kesadarannya, emosi Kiao Sue meningkat dan mempengaruhi Siang Nan, yang telah mengalami kepedihan karena kehilangan nyawanya. Namun, pikiran Cheng Yan, Luo Sang, dan Mu Yu masih relatif kuat. Mereka masih bertarung melawan Spirit Lord Yumeng. Formasi penyegelan iblis sembilan surga secara bertahap memasuki tubuh Cheng Yan dan yang lainnya. Selama mereka diberi lebih banyak waktu, mereka akan mampu menanggungnya. Jika Si Ebu Lao dengan gegabu menyerang Xuan Ming sekarang, dia akan menghancurkan formasi dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada yang lain. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Tunggu sampai formasi penyegelan iblis sembilan surga terukir seluruhnya di tubuh mereka. Jika mereka bisa menyegel Spirit Lord Yumeng, itu akan dihitung sebagai satu. Sedangkan sisanya yang tidak bisa mereka segel, mereka hanya bisa bersiap untuk kemungkinan terburuk. Aduh! Sisi kiri tubuh Luo Sang tiba-tiba terbakar. Rambutnya langsung berubah menjadi merah menyilaukan. Dia membuka matanya yang berkedip-kedip. Mata kirinya berkedip-kedip dengan amukan api, sementara mata kanannya masih menunjukkan ekspresi dingin Luo Sang. Bajingan kecil ini tidak akan membiarkanku keluar. Zurong telah menyita separuh tubuh Luo Sang. Suaranya membawa suara siulan. Dia tampak bingung dan jengkel. Kamu seharusnya tidak keluar. Mata kanan Luo Sang sangat dingin. Sisi kanan tubuhnya berusaha keras untuk menekan zurong. Namun, Dewa Api Zurong sungguh luar biasa. Luo Sang tidak bisa sepenuhnya menekan zurong. Suan Ming berjalan mendekat dan tersenyum. Saudara zurong, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Bintik cahaya biru muncul dari tubuh Suan Ming dan dengan lembut menutupi sisi kanan tubuh Luo Sang. Jejak kepanikan dan rasa bersalah muncul di mata kanan Luo Sang yang dingin. Kemudian, Api Zurong langsung menutupi sisi kanan tubuh Luo Sang dan berhasil merebutnya. Aku benci bau rasa bersalah. Anak ini membuatku merasa tidak nyaman. Zurong berkata dengan suara serak. Luo Sang adalah pria yang sangat energi dan dingin. Dia adalah orang pertama yang meninggalkan pegunungan Moyun. Setelah datang ke benua ketiga, dia tampak sangat rendah hati. Para talenta muda dari Pulau Abadi terapung tidak mengenalnya, namun orang-orang dari perusahaan sejuta bintang mengundangnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia alami. Saya tidak suka prasasti ini. Rousseau menatap tulisan emas yang samar-samar terlihat di lengannya. Meskipun mereka telah mengambil kendali atas tubuh mereka, arai penyegel Iblis Sembilan Surga masih dipertahankan oleh Feng Hao Shen. Tidak ada cara bagi mereka untuk keluar dari formasi susunan. Bahkan kekuatan mereka tersegel. Resusitasi juga sama untuk spirit Lord Yu Meng. Mengabaikan fakta bahwa kekuatan mereka sangat berkurang, bahkan jika mereka berada di puncaknya, mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuh mereka di tanah halus ini. Mereka semua sedang menunggu arai penyegelan Iblis Sembilan Surga. Selama mereka masih mengendalikan tubuh mereka setelah susunannya berakhir, arai penyegelan Iblis Sembilan Surga akan kehilangan efeknya. Aneh? Apa yang Gaumang lakukan? Saya ingat Gaumang lebih sering disadarkan daripada saya. Dia seharusnya pulih lebih cepat. Kenapa dia belum menghabisi anak ini? Hou Tu mengitari tubuh Muyu dengan bingung. Setiap resusitasi akan memungkinkan mereka memulihkan sebagian besar vitalitasnya dan secara bertahap beradaptasi dengan tubuh tempat mereka berada. Jika ia sering terbangun, akan mudah baginya untuk menguasai tubuhnya sehingga menyebabkan pemilik tubuh tersebut tidak pernah bangun lagi. Kiaosue dan Muyu telah menerima resusitasi paling banyak dari spirit Lord Yu Meng, jadi mereka berada dalam bahaya yang lebih besar daripada yang lain. Dia akan bangun, jangan terburu-buru. Suan Ming sengaja memandang Kumu dan Sye Bulao dengan provokatif. Meskipun Suan Ming tidak dapat beresonansi dengan elemen air di sekitarnya, tujuannya bukanlah untuk melarikan diri. Dia sengaja membuat marah mereka dan memaksa mereka mengambil tindakan untuk mengganggu kelancaran kemajuan arai penyegelan Iblis Sembilan Surga. Sye Bulao bukanlah orang yang lembut. Dia berteriak dengan marah dan ingin membunuh Suan Ming, tapi Kumu terus menghentikannya. Tunggu! Feng Hao Shen masih mempertahankan arai penyegelan Iblis Sembilan Surga, jangan menimbulkan masalah. Teriak Kumu, selama salah satu dari mereka bisa berhasil, itu bagus. Bahkan jika mereka tidak bisa, Kumu tidak akan pernah membiarkan Sye Bulao membunuh Muyu. Niat awal Feng Hao Shen untuk mengambil Muyu dan tiga lainnya sebagai muridnya bukanlah untuk membunuh mereka. Sebaliknya, dia ingin mengandalkan mereka berempat untuk menekan Dewa Roh Yu Meng dan mencegahnya terus membuat kekacauan di dunia manusia. Namun, Sye Bulao tidak terlalu peduli. Dia selalu berterus terang. Suan Ming pergi ke sisi Cheng Yan lagi dan menuangkan cahaya biru ke tubuh Cheng Yan. Tubuh Cheng Yan bergetar hebat. Kesedihan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya, seolah dia sedang mengingat beberapa kenangan menyakitkan. Lalu, dia membuka matanya. Namun, matanya berkedip dengan kilau logam yang dingin, tanpa emosi manusia. 333. Keempat Raja Roh Yu Meng menatap Sye Bulao dan Ku Mu Chang King dengan penuh minat. Ekspresi mereka penuh cemohan. Mereka muncul dengan penampilan Cheng Yan dan yang lainnya, tetapi aura mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Mereka bukan lagi empat orang yang sama. Ku Mu Chang King, apakah kamu yakin kami ingin terus menunggu? Saya sudah memberitahu Jian Ying Chen bahwa formasi iblis penyegel surga ke-9 tidak akan berhasil dengan mudah. Jika pikirannya tidak teguh, bagaimana dia bisa menekan kelima bajingan itu? Ketika dia mengirim kelima bajingan itu ke dalam reinkarnasi umat manusia, saya sangat menentangnya. Setelah hidup bertahun-tahun, apakah dia masih belum memahami sifat manusia? Sye Bulao berkata dengan tidak sabar. Mu Yu berbeda dari mereka. Selain itu, Feng Hao Shen tidak pernah bertempur tanpa persiapan. Bahkan jika dia gagal, dia akan memiliki cara lain untuk memperbaikinya. Kumu melirik Sye Bulao yang cemas dan mendengus. Pandangannya tertuju pada Mu Yu, yang masih duduk bersila di tanah. Mu Yu adalah satu-satunya yang tidak kehilangan kendali atas tubuhnya. Selama Mu Yu bertahan, masih ada ruang untuk membalikkan keadaan. Mu Yu, apakah dia benar-benar berbeda dari mereka? Apakah kamu begitu percaya padanya? He he, Suan Ming mendengar kata-kata kumu dan tertawa keras. Dia dengan santai berjalan ke sisi Mu Yu. Cahaya biru Suan Ming telah menutupi seluruh tubuh Mu Yu. Tubuh Mu Yu gemetar. Wajahnya dipenuhi ketakutan, kemarahan, dan kesedihan. Namun, dia tetap mengertakkan gigi dan bertahan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di tubuhnya. Anak ini memiliki emosi paling banyak. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Suan Ming terkekeh. Dia bisa dengan jelas merasakan emosi kacau di benak Mu Yu. Hanya masalah waktu sebelum mereka ditindas oleh Gaumang. Mu Yu, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Apakah kamu mendengarku? Kumu dengan cemas berteriak pada Mu Yu. Dia tidak sedang membayangkan apa-apa. Dia hanya merindukan kasih sayang orang tuanya. Cek cek, ibumu meninggalkanmu ketika kamu baru berusia dua tahun. Sungguh menyedihkan. Suan Ming mengulurkan jari rampingnya dan membelai pipi Mu Yu. Apakah kamu mendambakan cinta seorang ayah dan seorang ibu? Lelucon yang luar biasa. Ayah dan ibumu tidak menginginkanmu. Mengapa Anda menunggu mereka? Ibumu tidak akan kembali. Jadilah yatim piatu dan bersedihlah selamanya. Mata biru tua itu sebenarnya mencerminkan bagian ingatan di benak Mu Yu. Dia bisa dengan jelas melihat ingatan Mu Yu saat ini. Setelah itu, suaranya bergema di benak Mu Yu, menyebabkan Mu Yu, yang berada di tengah ingatannya, diliputi kebingungan. Apakah aku benar-benar anak yang tidak diinginkan? Mu Yu sudah lupa seperti apa rupa ibunya. Sejak dia berumur dua tahun, ibunya pergi saat dia sedang tidur nyenyak. Dia hanya bisa samar-samar mengingat tampilan belakangnya, tampilan belakang yang membuatnya panik. Pada saat ini, Mu Yu sedang duduk di depan ambang gubuknya di desa air mengalir, menatap pintu masuk desa dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang dia lihat, tapi dia berharap bagian belakang yang ingin dia lihat akan muncul di sana. Namun, seorang anak berjalan di depan Mu Yu. Kamu orang yang menyebalkan. Bahkan orang tuamu pun tidak menginginkanmu. Siapa lagi yang menginginkanmu? Teman bermain masa kecil Mu Yu, Dazuang, muncul di hadapannya. Mata Dazuang bersinar dengan cahaya biru yang tak terlihat. Cahaya biru ini menghilang dalam sekejap. Mu Yu tidak menyadari sesuatu yang aneh. Kakek kepala desa menginginkanku. Mu Yu dengan lemah menjelaskan. Dia merasa sangat kecewa. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia biasa menutupi semua ingatannya tentang ibunya dan sengaja mencoba melupakan hal-hal tersebut. Namun, hari ini, hal-hal tersebut terlintas dalam pikirannya dan membuatnya sangat sedih. Ayo, kepala desa menerimamu hanya karena dia kasihan padamu. Apakah menurut Anda kepala desa akan menyukai seseorang yang bahkan tidak menginginkan orang tuanya? Dazuang dengan tidak hati-hati mengejeknya. Suaranya tajam dan memekakan telinga, membuat suasana hati Mu Yu semakin buruk. Mu Yu sangat sedih. Dia bahkan tidak tahu kenapa dia sedih. Entah kenapa dia mempercayai kata-kata Dazuang. Dia percaya bahwa dia adalah seorang anak yang tidak diinginkan oleh siapapun, tidak disayangi oleh siapapun, dan tidak dipedulikan oleh siapapun. Kamu menyukai Lanlinger, tetapi Lanlinger tidak menyukaimu. Anda menyukai Tianran, tetapi Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Kiaosue menyukaimu, tapi kamu menolaknya. Anda adalah seorang pengecut yang tidak berguna. Suatu kesalahan bagimu untuk hidup sampai sekarang, bukan? Dazuang tertawa. Cahaya biru di matanya masih berkedip, tapi rasa jijik dalam suaranya tidak berkurang. Tapi, tapi Tuan ingin aku, Mu Yu ingin meraih pukulan terakhir. Feng Hao Shen hanya menerimamu sebagai murid karena Dewa Roh Yu Meng di dalam tubuhmu. Jika kamu bukan siapa-siapa, apakah dia akan memilih untuk mengajarimu? Kumu hanya memanfaatkanmu. Tujuan utamanya adalah Miao Yu Yan, bukan kamu. Tawa Dazuang begitu arogan hingga membuat Mu Yu gemetar. Dia benar. Kamu memang anak yang tidak diinginkan siapapun. Sosok Gaumang muncul di tubuh Mu Yu. Gaumang dan Mu Yu terlihat persis sama, tapi matanya seperti bola kabut hijau yang terus berputar. Mu Yu menundukkan kepalanya. Dia menyadari bahwa Dazuang benar. Feng Hao Shen hanya menerimanya sebagai murid karena Roh Lord Yu Meng di tubuhnya. Jika dia bukan wadah Roh Lord Yu Meng, maka dia bukan siapa-siapa. Feng Hao Shen bahkan tidak mau melihatnya, dia juga tidak akan mengajarinya teknik pedang apapun. Kumu hanya memilih untuk mengajari Mu Yu ilmu pengobatannya untuk Miao Yu Yan. Dia telah menggunakan Mu Yu sejak awal. Kumu mempunyai dendam terhadap Feng Hao Shen, jadi bagaimana dia bisa mempercayai murid musuhnya. Kesedihan yang tak ada habisnya menyelimuti Mu Yu. Dia sudah lupa di mana dia berada. Dia hanya merasa tidak enak dan ingin menangis. Di luar formasi penyegelan sembilan surga. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan yang terakhir. Maka aku tidak akan menahan diri. Xie Bulawo mengelus enam kejahatannya. Kemampuan Xuan Ming adalah memperbesar emosi seseorang tanpa batas. Sekalipun Anda merasa bersalah karena tidak sengaja menjatuhkan mangkuk, dia dapat memperbesar rasa bersalah ini dan menyiksa hati Anda, menyebabkan Anda memilih untuk mengakhiri hidup karena rasa bersalah tersebut. Setiap orang memiliki sesuatu di hatinya yang patut dilindungi. Mu Yu pasti akan bertahan. Kumu memikirkan masa lalu Mu Yu dan mengepalkan tangannya. Mu Yu tidak pernah dicintai oleh orang tuanya sejak dia masih muda. Dia selalu mendambakan emosi seperti ini. Meskipun dia selalu optimis dan mengubur emosi ini jauh di dalam hatinya, begitu emosi ini dipicu oleh Xuan Ming, mudah baginya untuk kehilangan dirinya sendiri. Xie Bulawo berkata dengan sengit, saya tidak peduli apa yang ada di hati orang lain. Begitu anak ini terkendali, saya pribadi akan mengakhiri hidup kelima orang ini. Anda tidak bisa menghentikan saya. Bahkan Jian Ying dan Chen Feng tidak bisa menghentikanku. Kumu dengan marah menatap Xie Bulawo. Xie Bulawo selalu memendam niat membunuh yang mendalam terhadap kelompok Mu Yu. Dia tidak seperti Kumu dan Feng Hao Shen, yang memilih untuk percaya pada kelompok Mu Yu. Sebaliknya, dia memperlakukan kelompok Mu Yu sebagai sebuah anomali. Meskipun gaya Xie Bulawo dalam melakukan sesuatu sangat aneh, jika menyangkut masalah Yu Mon, tujuannya sangat jelas. Dia tidak akan memberi kesempatan pada Yu Mon. Kumu memandang Feng Hao Shen, yang mempertahankan formasi penyegelan sembilan surga. Meskipun Feng Hao Shen telah memperingatkan Xie Bulawo untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir, dengan kepribadian Xie Bulawo, bagaimana dia bisa mendengarkan kata-kata Feng Hao Shen. Tubuh Mu Yu tiba-tiba bergetar. Dia berteriak keras, dan seluruh tubuhnya terbungkus lampu hijau. Lalu, dia membuka matanya juga. Matanya dipenuhi kabut hijau aneh yang berputar samar. Itu seperti awan yang menakjubkan, tetapi juga seperti pusaran nebula. Kemudian, kabut hijau perlahan menghilang, dan matanya tertutup oleh dua warna berbeda. Mata kirinya dipenuhi cahaya putih, dan mata kanannya ditutupi cahaya hitam. Gou Mang, kamu agak lambat. Suan Ming berkata sambil tersenyum. Untungnya, saya belum terlambat. Gou Mang tersenyum tipis. Dia berdiri dan melihat ketiga orang di luar formasi penyegel sembilan surga. Dia berkata, Si Ebu Lao, kamu telah menungguku menjadi yang terakhir, kan? Bagaimana dengan itu? Apakah kamu sudah membulatkan tekad untuk mengakhiri hidup kelima orang ini? Kendali Mu Yu atas tubuhnya sebenarnya telah direbut oleh Gou Mang. Lima Dewa Roh Yu Meng telah sepenuhnya disadarkan. Niat membunuh di tubuh Si Ebu Lao semakin kuat. Dia dengan dingin menatap Feng Hao Shen, lalu menatap Kumu. Sekarang kesadaran mereka telah ditangkap oleh Dewa Roh Yu Meng, formasi penyegel sembilan surga akan segera berakhir. Setelah berakhir, formasi penyegel sembilan surga akan menyegel kesadaran kelima orang ini. Mereka tidak akan bisa bangun. Apakah kamu masih ingin menghentikanku? Si Ebu Lao mengangkat tangan kanannya. Energi jahat memenuhi langit, dan dia siap membunuh lima orang ini. Masih ada kemungkinan mereka akan bangun. Jika kamu ingin bergerak, kamu harus melakukannya setelah formasi penyegel sembilan surga berakhir. Kumu berdiri di depan Si Ebu Lao. Apa, kesadaranmu yang paling terpercaya? Muyu, telah direbut. Anda masih tidak mau menyerah. Si Ebu Lao mendorong Kumu menjauh. Energi jahat enam kejahatan meledak dan meledak ke arah lima orang di dalam formasi penyegelan sembilan surga. Namun, Kumu bergegas menuju formasi penyegel sembilan surga. Dia tidak peduli dengan yang lain, tapi nyawa Muyu adalah yang paling penting baginya. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa Muyu hanyalah alat yang bisa digunakan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia telah memperlakukan Muyu seperti anaknya sendiri. Sejak Muyu muncul di sekte Pilkauldron, Kumu tahu apa arti Muyu baginya. Dia tidak akan membiarkan Si Ebu Lao membunuh Muyu. Kamu gila, Si Ebu Lao berteriak dengan marah. Energi jahat yang dahsyat menyapu Kumu. Dia ingin meraih Kumu kembali. Namun, jari Kumu berkedip dan pola formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tangannya. Giyok ekstrim cahaya ungu melepaskan energi spiritual yang kuat dan memblokir energi jahat Si Ebu Lao. Bajingan, kamu benar-benar berani menggunakan teknik formasi untuk melawanku. Si Ebu Lao sangat marah. Kultifasinya telah mencapai puncaknya. Bahkan delapan master sekte bukanlah lawannya. Namun, Kumu juga merupakan master formasi seperti dia. Pencapaian mereka dalam teknik formasi telah mencapai puncaknya. Meskipun Kumu telah kehilangan budidayanya, dia masih bisa menggunakan Giyok ekstrim cahaya ungu untuk mengaktifkan teknik formasi yang kuat untuk melawan Si Ebu Lao. Purple light ekstrim jadi memang barang bagus. Namun, aku ingin melihat apakah kamu bisa memblokirnya untuk kedua kalinya. Energi jahat Si Ebu Lao menyerang lagi. Namun, Kumu telah jatuh ke dalam arai penyegel iblis surga ke-9. Telapak tangannya membentur pola susunan di dasar arai penyegel iblis surga ke-9. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya meledak, membentuk energi spiritual yang kuat. Ia bertemu dengan energi jahat Si Ebu Lao dan menghancurkannya sekali lagi. Bagaimana ini mungkin? Inti dari formasi penyegelan sembilan surga adalah Jian Ying Chen Feng. Bagaimana Anda bisa mengendalikan formasi ini? Si Ebu Lao menoleh dan menatap Feng Hao Shen. Feng Hao Shen tidak melakukan gerakan ekstra apapun. Prasasti di tangannya terus mengalir. Namun, energi spiritual tadi tidak dilepaskan oleh Feng Hao Shen. Si Ebu Lao, pola roh formasi penyegel sembilan surga digambar olehku. Aku sudah tahu bahwa kamu tidak akan puas dengan nasibmu, jadi aku meninggalkan jalan keluar untukmu. Fondasi formasinya adalah tanah roh kosong ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawan seluruh negeri roh kosong? Kata kumu dengan dingin. 334 Budidaya Si Ebu Lao sangat menakutkan, tetapi Deadwood, yang baru berada di periode jindan, mampu melawan Si Ebu Lao dengan bantuan arah setan penyegel sembilan surga. Susunannya diatur oleh mereka bertiga, dan itu bergantung pada susunan yang kuat dari tanah etiril. Tidak peduli seberapa kuat Si Ebu Lao, dia tidak bisa menahan kekuatan seluruh tanah etiril. Hanya dengan memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan Si Ebu Lao untuk menyempurnakan lima elemen, orang dapat membayangkan betapa kuatnya tanah etiril. Arai setan penyegel sembilan surga menggunakan lima elemen yang disempurnakan oleh Si Ebu Lao sebagai fondasinya, dan lima elemen ini ditarik oleh keseimbangan lima elemen tanah halus. Bahkan Si Ebu Lao tidak dapat menahan kekuatan ini. Si Ebu Lao memelototi Deadwood, tapi dia tidak menyangka Deadwood punya tipuan seperti itu. Keduanya adalah Master Arai terkemuka, dan Si Ebu Lao tahu bahwa jika arai setan penyegel sembilan surga dikendalikan oleh Deadwood, tidak ada yang bisa dia lakukan. Deadwood telah mengambil kendali atas susunannya. Deadwood Evergreen, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Kelima elemen itu disempurnakan oleh saya. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membiarkan mereka kembali ke posisi semula dan menghapus arai setan penyegel sembilan surga? Mari kita lihat apa yang harus kamu lawan denganku. Si Ebu Lao melihat ke arah Deadwood, yang berada di tengah-tengah arai setan penyegel sembilan surga. Karena susunan yang kuat ini dibuat oleh mereka bertiga, Si Ebu Lao secara alami tahu bagaimana menghadapi Deadwood, yang mengendalikan susunan tersebut. Dia tidak bisa melawan Withered Tree dan Evergreen secara langsung, tapi dia bisa mengeluarkan lima elemen yang telah dia sempurnakan dari formasi penyegelan surga ke-sembilan. Pada saat itu, formasi penyegelan surga ke-sembilan akan kehilangan efeknya. Deadwood berkata dengan dingin, jika kamu mempunyai kemampuan, silakan hancurkan susunannya. Saya tidak perlu memberi tahu Anda apa yang akan terjadi jika Anda melakukan itu. Jika kamu dengan paksa membubarkan lima elemen, kita bertiga akan terkena serangan balasannya. Feng Hao Shen memiliki perlindungan dari penjara pengurungan abadi, dan saya tidak peduli jika saya mati. Jika Anda ingin mati, silakan coba. Si Ebu Lao mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengguncang langit. Kata-kata Deadwood hanya menantang batas kemampuannya. Energi jahat di tubuhnya menjadi gelisah, dan lampu merah enam kejahatan menjadi samar-samar terlihat. Dalam dua jam, formasi iblis penyegel sembilan surga akan berakhir. Tunggu dua jam. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa mengatasinya. Tubuh kumu ditutupi oleh Rune dari arai penyegel iblis sembilan surga. Dia tidak ingin membuat marah Si Ebu Lao. Si Ebu Lao adalah orang yang tegas dan tidak suka diancam oleh orang lain. Namun, baik kumu dan Feng Hao Shen ingin memberi kesempatan pada kelompok beranggotakan lima orang Muyu. Mereka tidak ingin Si Ebu Lao membunuh mereka secara langsung. Bagus. Si Ebu Lao mengertakkan gigi dan berkata. Matanya berkedip-kedip dengan aura jahat. Diancam oleh pohon mati itu membuatnya sangat marah. Namun, setelah formasi iblis penyegel sembilan surga selesai, pohon mati tidak akan ada apa-apanya di hadapannya. Ketika saatnya tiba, akan sangat mudah baginya untuk membunuh pohon mati. Namun, kumu tidak takut sama sekali. Dia berbalik dan melihat ke arah Gaumang, yang berada di tengah formasi. Ketika Gaumang dan yang lainnya melihat kumu menerobos arah iblis penyegel sembilan surga, mereka tidak mengambil tindakan apapun. Bahkan Si Ebu Lao tidak bisa berbuat apa-apa pada kumu, yang hanya berada di zaman jindan. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Gaumang dan empat raja roh Yu Meng lainnya ingin memaksa Si Ebu Lao menyerang mereka. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak takut pada kumu. Apa? Apakah Anda ingin disegel setelah masuk? Gaumang mencibir. Aku di sini untuk menyegelmu. Kumu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara omong kosong. Dia meraih dengan tangannya, dan rantai besi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari arah iblis penyegel sembilan surga. Dalam sekejap, mereka mengikat Gaumang dan menariknya ke depan kumu. Kamu mendekati kematian. Gaumang kaget sekaligus marah. Cahaya hitam dan putih di matanya samar-samar terlihat. Aura hidup dan mati saling terkait. Dia ingin mengaktifkan kemampuan life and day at bling miliknya. Namun, kumu hanya melambaikan tangannya dengan santai. Dua tanda emas tiba-tiba masuk ke mata Gaumang dan membubarkan mata hitam dan putih Gaumang. Kamu pikir kamu siapa dalam formasiku. Kumu dengan dingin membentuk segel dengan tangannya. Tanda emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak di ujung jarinya. Dia mengulurkan dua jari dan menunjuk ke dahi Muyu. Sebuah kekuatan yang kuat melanda lagi. Aliran tanda emas yang tak ada habisnya mengalir dari ujung jarinya kepikiran Muyu. Mataku mu juga bersinar dengan tanda emas dari waktu ke waktu. Kemudian, dua sinar cahaya keluar dari matanya dan menyerbu kesadaran Muyu. Kumu langsung muncul di desa air mengalir. Dari jauh, dia melihat Muyu ditertawakan oleh Dazuang dan sekelompok anak-anak. Mata Muyu sangat bingung. Dia meringkup di ambang gubuk jerami dan memandang segala sesuatu dengan bingung. Cinta kematian Suan Ming terlalu kuat. Muyu memiliki penyesalan yang tidak dapat diperbaiki di dalam hatinya. Karena itu, dia juga bingung dengan hal-hal tersebut. Tubuh kumu dikelilingi oleh Rune. Dia mendorong sekelompok anak-anak yang mengelilingi Muyu dan berjongkok untuk menatap langsung ke mata Muyu. Muyu, bangun. Ini aku. Kumu mengguncang Muyu. Saat Muyu melihat kumu, hatinya terasa seperti terbungkus es. Dia bergumam, Pak tua, apakah kamu benar-benar memanfaatkanku? Kumu menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, Muyu, kuakui bahwa aku memanfaatkanmu pada awalnya. Tapi kemudian, bahkan aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu bukan lagi Muyu, dan aku bukan lagi itu kumu. Penampilanmu mengubahku dan membuatku mengerti banyak hal. Apakah Feng Hao Shen dapat memulihkan kultifasinya di masa depan untuk menyelamatkan Miao Yu yang tidak lagi penting bagi saya? Keamanan Anda adalah hal yang saya pedulikan. Tidak peduli apa yang Anda lihat sekarang, apa yang saya katakan hari itu tidak mungkin salah. Kamu memang kebanggaan hidupku. Mata Muyu sedikit bergerak. Kumu berhenti. Dia tidak pernah suka mengucapkan kata-kata emosional dan tidak pandai menyemangati orang lain. Namun, dia tahu bahwa Muyu membutuhkan beberapa kata untuk menghilangkan kebingungannya. Mengapa orang tuaku meninggalkanku? Muyu sangat tertekan. Dia tidak dapat memahami hal ini. Mengapa ada orang tua yang tanpa perasaan menelantarkan anak-anak mereka? Kumu terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Muyu. Muyu kurang perhatian dari orang tuanya sejak dia masih muda. Meski selalu optimis, namun saat melihat anak lain bertingkah manja di pelukan orang tuanya, ia juga sangat iri. Hari ini, dia secara tidak sengaja disihir oleh Swan Ming, menyebabkan kesedihan yang tersembunyi di dalam hatinya melonjak tak terkendali ke dalam pikirannya. Kumu memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Muyu. Dia tidak memiliki anak dalam hidupnya. Karena keterasingan dan kegagapannya, tidak ada yang mau berkomunikasi dengannya sampai Muyu muncul. Muyu adalah satu-satunya yang benar-benar peduli dan memahaminya. Meskipun Deadwood sering kesal dengan perkataan Muyu, Muyu tidak akan pernah membiarkan Deadwood menderita kerugian jika menyangkut masalah prinsip. Meskipun Kumu telah kehilangan kultifasinya dan hanya memiliki kekuatan periode jindan, Muyu yang berada di periode keluar tubuh tetap mempertahankan harga diri Kumu. Ketika Deadwood ingin memukulnya untuk melampiaskan amarahnya, Muyu tidak pernah mengelak. Pohon itu ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berkata, Saya tahu saya tidak memenuhi syarat, tetapi jika Anda bersedia, Anda bisa, Anda bisa, Anda bisa, Anda bisa menganggap saya ayah Anda. Inilah yang selalu ingin Kumu katakan kepada Muyu. Kumu adalah orang yang sangat keras kepala, dan kekeras kepalaannya juga menyebabkan dia tidak pernah berbicara baik tentang Muyu. Jarang sekali dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat ini. Sosok Dazuang berangsur-angsur berubah menjadi sosok Suan Ming. Dia tertawa dan berkata, Ini sangat menyentuh. Apa menurutmu kamu bisa membangunkan anak itu seperti ini? Jangan membuatku jijik. Namun, senyumannya tiba-tiba membeku. Karena seberkas cahaya tiba-tiba muncul di tubuh Muyu, dan seberkas cahaya itu membuatnya merasa takut. Muyu memandang Deadwood di depannya, dan gambaran Deadwood secara bertahap menjadi lebih jelas di depannya. Meski Deadwood selalu memarahinya, kata-kata itu tidak relevan. Deadwood selalu mengkhawatirkan Muyu, membimbing Muyu dengan identitas khusus dan membantu Muyu menyelesaikan semua kesulitannya. Muyu sering dengan sengaja membuat Deadwood marah. Hubungan mereka seperti ayah yang pemarah dan anak yang suka memberontak. Jika sang anak membuat sang ayah marah, sang ayah akan memarahinya bahkan memukulinya. Namun, mereka tidak pernah membenci satu sama lain. Yang ada hanyalah kepercayaan. Itu adalah kepercayaan antara ayah dan anak. Jejak kejelasan muncul di mata Muyu. Aku akan menunggumu di luar. Deadwood berdiri dan menatap Muyu untuk terakhir kalinya. Kemudian, pola formasi yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya lagi, dan dia menghilang dari ingatan Muyu. Goomang, yang berada di formasi iblis penyegel sembilan surga, berteriak dengan marah. Dia terkejut dan marah saat mengetahui bahwa Muyu tampaknya secara bertahap berjuang di tubuhnya. Goomang menutup matanya dan berteriak, mencoba menekan Muyu di tubuhnya. Namun, kata-kata Deadwood tiba-tiba berhasil. Muyu mulai melawan Goomang, ingin mengambil kembali tubuhnya. Kemudian, suara Goomang berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan seluruh tubuhnya berhenti meronta. Muyu perlahan membuka matanya. Matanya sangat jernih, dan terpantul di mata Deadwood, membuat Deadwood menghela nafas lega. Aku mendengarnya dengan jelas kali ini. Aku harga dirimu, kan? Muyu membuka mulutnya dan tertawa bodoh. Dia seperti anak bodoh seorang tuan tanah, yang tidak tahu apa yang harus dibahagiakan. Deadwood menghela nafas lega, dan batu di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Kemudian, dia memasang wajah tegas dan memarahi, enyahlah. Cepat bangunkan Kiaosue. Hanya dengan menghilangkan kematian cinta Suan Ming barulah orang lain memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Muyu tetaplah Muyu yang tidak berperasaan, dan Deadwood tetaplah orang tua yang pemarah. Muyu menggaruk kepalanya. Dia tahu Deadwood selalu seperti ini, tapi dia sudah puas dengan beberapa hal yang dikatakan Deadwood. Setelah jeda, Muyu berkata, Lalu, bagaimana saya harus menghadapi Suan Ming? Aku sudah tahu gadis itu tertarik padamu. Kata-katamu mungkin bisa menyadarkannya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Anda dapat melawan hati nurani Anda seperti yang saya lakukan tadi dan mengatakan sesuatu yang baik. Deadwood terbatuk dua kali dan menyarankan. Tentu saja, Deadwood tidak mengucapkan kata-kata itu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Namun, Deadwood selalu menjadi orang yang keras kepala. Dia tidak ingin Muyu terlalu berpuas diri. Jangan bilang kalau aku juga harus mengucapkan kata-kata sentimental kepada Kiaosue. Muyu mengusap dagunya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berteriak. Patua, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Cepat bantu saya. Saya akan menyerang. Muyu tiba-tiba menerkam Kiaosue. Gerakannya sangat cepat, tapi reaksi Suan Ming juga tidak lambat. Suan Ming memandang Muyu dengan dingin dan langsung menghindar, menyebabkan Muyu menerkam di udara kosong. Hei, bocah nakal, apa yang kamu coba lakukan? Anda masih ingin bertingkah seperti penjahat di siang hari bolong. Tidak bisakah kamu lebih serius? Deadwood tertegun sejenak dan dimarahi dengan marah. Orang tua, omong kosong apa yang kamu pikirkan? Apakah kebanggaan hidupmu adalah orang yang seperti itu? Cukup omong kosong, cepat bantu aku menahan Kiaosue. Muyu meringkuk bibirnya. Pedang Muling di tangannya berubah menjadi langit yang dipenuhi dahan pohon dan melilit Suan Ming. Muling bukan milik tanah etiril, jadi Muyu bisa sepenuhnya mengendalikannya di sini. Tahan Kiaosue, mengapa sepertinya saya akan melakukan sesuatu yang memalukan? Deadwood hanya ingin menghajar Muyu lagi, tapi dia masih membentuk formasi rantai di tangannya dan menjebak Suan Ming. Pada saat yang sama, Muling milik Muyu melilit roh air yang mengambang di pinggang Kiaosue. Muling dan roh air seperti teman lama yang tiba-tiba menyatu. 335 Di langit musim panas, matahari bagaikan api, dan bumi seakan terbakar. Tanaman di ladang sudah menguning, dan tanahnya retak-retak. Sudah beberapa bulan tidak turun hujan, dan kekeringan membuat semua orang di desa cemberut. Tidak ada air di dalam sumur, bahkan makanan dan pakaian pun menjadi masalah. Seorang gadis kecil pemalu meringkuk di bawah atap, dan di halaman ada ayah dan ibunya yang mendesah. Bibir mereka pecah-pecah, dan darah terlihat. Kemarin, mereka telah meminum tetes air terakhir. Ah, bagaimana kita bisa hidup tanpa air? Ayah gadis itu menggelengkan kepalanya, dan seluruh tubuhnya lemah. Dia sempat mempertimbangkan untuk pindah, tapi tidak ada air. Mereka akan mati kehausan di tengah jalan, dan bahkan bergerak menjadi harapan yang luar biasa. Batuk, batuk, air, air, ibu gadis kecil itu tiba-tiba pingsan di tanah. Suaranya lemah, dan dia mengalami dehidrasi parah. Ibu, ibu, kamu baik-baik saja. Gadis kecil itu berlari dengan panik dan melemparkan dirinya ke pelukan ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Ayahnya membantu wanita itu ke tempat teduh dan menghela nafas berat. Karena kekeringan, banyak orang di desa tersebut meninggal, dan ayah gadis kecil itu tidak dapat berbuat apa-apa. Namun gadis kecil itu sepertinya tidak haus sama sekali. Bibirnya tidak pecah-pecah, dan seluruh tubuhnya segar. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi, dan sangat kontras dengan panas di sini. Gadis kecil itu mengepalkan tangan kecilnya. Dia tidak tega melihat orang tuanya tersiksa oleh kekeringan. Dia menyaksikan kehidupan ibunya berangsur-angsur memudar, dan hatinya sangat ketakutan. Dia ingin melakukan sesuatu. Tiba-tiba, gadis kecil itu sepertinya telah mengambil keputusan yang sulit. Dia berdiri, dan ketika orang tuanya tidak memperhatikan, dia diam-diam menyelinap keluar. Dia berlari melewati penduduk desa yang sedang menghela nafas di bawah pohon tua di pintu masuk desa, tapi tidak ada seorang pun yang berminat untuk peduli padanya. Gadis kecil itu dengan cepat berlari menuju hutan kecil di ladang. Dia tahu ada kolam kering berlumpur di hutan kecil. Meski dasar kolam berlumpur terlihat, namun tanahnya masih basah. Penduduk desa mengambil semua air yang bisa diambil dari kolam berlumpur, dan hanya tersisa lumpur lembab. Kolam berlumpur ini berada di tempat yang teduh, sehingga lumpurnya untuk sementara tidak mengering. Gadis kecil itu dengan hati-hati menghindari penduduk desa yang pucat dan kurus di sepanjang jalan, dan segera sampai di tepi kolam berlumpur. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Berjongkok di lumpur, dia mengulurkan tangan kecilnya dan menjabatnya dengan lembut. Tetesan air berangsur-angsur terpisah dari lumpur dan melayang di udara. Seperti Wateryumon, dia bisa mengendalikan air. Gadis kecil itu tersenyum seolah terbebas dari beban. Dia mengeluarkan mangkuk kecil dari dadanya dan mengumpulkan tetesan air di udara ke dalam mangkuk kecil. Dia memegang mangkuk kecil itu seolah-olah dia sedang memegang harta karun dan berlari kembali dengan cepat. Tidak peduli seberapa cepat dia berlari, air di dalam mangkuk tidak bergerak sama sekali. Semua air terkumpul di dalam mangkuk dengan patuh dan tidak tumpah. Karena tidak ada seorang pun dan tanaman mati, banyak orang berkumpul di pintu masuk desa untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Gadis kecil itu diam-diam melewati mereka dengan semangkuk air di tangannya. Dia ingin membawa air itu kembali ke ibunya, jadi dia tidak bisa membiarkan orang lain melihatnya. Namun saat ini, seorang anak laki-laki tiba-tiba bergegas mendekat dan melihat air di mangkuk kecil di tangannya. Dia berteriak, lihat, dia menemukan air. Apa, Anda menemukan air? Di mana kamu menemukan airnya? Mata semua orang tiba-tiba tertuju pada gadis kecil itu. Mereka menatap air di tangannya seolah-olah mereka telah melihat harta karun yang luar biasa. Banyak penduduk desa yang mengungkapkan ekspresi serakah ketika mereka bertanya kepada gadis kecil itu di mana air itu berada. Beberapa orang bahkan ingin mengambil air dari tangannya. Wajah gadis kecil itu dipenuhi kepanikan saat dia tergagap. Saya mengambil air dari kolam berlumpur di hutan. Kamu bohong. Kolam berlumpur di hutan sudah kehabisan air. Apakah kamu menemukan air dan ingin menyembunyikannya? Kamu terlalu egois. Benar. Dalam situasi ini, jika kamu menemukan air, kamu harus membaginya. Penduduk desa mulai menyalahkan gadis kecil itu, memaksanya untuk mengetahui di mana air itu berada. Gadis kecil itu sangat ketakutan. Dia memegang mangkuk dan ingin menerobos kerumunan, tetapi seseorang mendorongnya dari belakang. Dia tersandung dan jatuh ke tanah. Menabrak. Mangkuk itu jatuh ke tanah dan pecah menjadi dua. Namun yang tidak disangka siapapun adalah air di dalam mangkuk itu melayang di udara dan tidak tumpah. Gadis kecil itu menghela nafas lega. Air di udara seperti adonan saat dia memegangnya di tangannya. Dia mengangkat kepalanya, tetapi segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang memandang bola air di tangan gadis kecil itu dengan ngeri. Beberapa orang sudah berteriak ngeri, tetapi banyak orang mundur seolah-olah mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Dia bisa mengendalikan air. Dia adalah air yumon. Pantas saja kita tidak punya air di sini. Pasti dia yang melakukannya. Semua yumon pantas mati. Gadis kecil itu menyusut menjadi bola karena panik. Dia baru berusia 4 tahun, jadi dia tidak tahu mengapa penduduk desa memarahi dan memakinya. Dia dengan erat melindungi air di tangannya. Itu adalah air penyelamat nyawa ibunya. Dia tidak bisa membiarkan bola air ini jatuh ke tanah. Penduduk desa yang kesal menangkapnya dan mengikatnya dengan kasar. Mereka berteriak ingin menghancurkan yumon. Banyak orang meludahinya, memperlakukannya sebagai sui yumon yang menjijikan. Tangan dan kaki gadis kecil itu diikat dan dia digantum di udara. Namun bola air masih melayang di depannya. Meski beberapa kali warga mencoba merebut bola air tersebut, namun tidak berhasil. Bola air itu dikontrol ketat oleh gadis kecil itu. Segera, ayahnya mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Gadis kecil itu memperlihatkan senyuman bahagia dan dengan cepat mengendalikan bola air tersebut untuk membawanya ke hadapan ayahnya. Ayah, ambil mangkuknya. Gunakan air ini untuk menyelamatkan ibu. Gadis kecil itu mengendalikan bola air dan berkata dengan tidak jelas. Ayahnya menatap bola air dengan bingung. Matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia mundur beberapa langkah karena ketakutan dan tiba-tiba berteriak, dasar sui yumon yang jahat. Kembalikan sui erku padaku. Ayah gadis kecil itu mengambil bola air itu. Yang aneh adalah bola air yang tidak dapat direnggut oleh siapapun ini terbungkus lapisan film di tangan ayahnya. Namun saat ayahnya mengambil bola air tersebut, dia dengan kejam menghantamkannya ke tubuh gadis kecil itu. Bola air tersebut akhirnya berhamburan dan memercik ke tubuh gadis kecil itu. Gadis berusia 4 tahun itu tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan hal ini. Dia menatap kosong ke arah ayahnya. Beberapa anak laki-laki lain juga mulai melemparkan kerikil ke arahnya. Dia tidak bisa menghindarinya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan. Terik matahari masih membakar bumi. Tangannya diikat dengan tali dan dia digantung di tanah yang dijemur. Bunuh dia. Ya, bunuh air yumon. Banyak penduduk desa membawa kayu bakar kering dan menumpuknya di sampingnya. Gadis kecil itu berteriak ketakutan, memohon pada ayahnya untuk menyelamatkannya. Tapi ayahnya sudah pergi. Dia putus asa. Api langsung menyala. Yang aneh adalah apinya tidak mampu membakar tubuhnya. Dia terus berjuang. Kayu bakarnya terbakar tetapi dia tidak mati. Penduduk desa semakin ketakutan. Mereka yakin dia berasal dari klan iblis yumeng air. Semua orang tahu bahwa klan iblis yumeng air tidak bisa dibakar sampai mati, jadi mereka membawanya ke gunung, menggali lubang yang dalam, dan menguburnya hidup-hidup. Seorang gadis kecil berusia 4 tahun, karena dia menunjukkan kemampuannya mengendalikan air, dikubur hidup-hidup oleh penduduk desa sebagai sui yumeng. Terik matahari masih membakar bumi. Dia dikuburkan di tanah kering. Gadis kecil itu tidak bisa bernafas lagi, tapi dia masih hidup. Surga sepertinya telah membuka matanya. Awan gelap dengan cepat mengusir matahari. Tetesan air hujan akhirnya turun, membasahi tanah dan merembes ke dalam tanah. Air perlahan membungkus tubuhnya. Seolah melelahkan naluri terakhirnya, tubuhnya menghilang di tengah hujan. Kemudian, sesosok tubuh muncul di tengah hujan dan jatuh ke tanah. Gadis kecil itu memeluk lututnya dan menggigil. Dia mengangkat kepalanya dan melihat penduduk desa bersorak di kejauhan. Samar-samar dia bisa mendengar penduduk desa berteriak, karena kita membunuh Yumon. Hujan ini adalah hadiah dari surga. Dia melihat ayahnya juga ikut serta dalam kerumunan yang bersorak-sorai. Saat itu, dia berkecil hati. Dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali lagi. Dia menangis keras, tapi suaranya tenggelam oleh tetesan air hujan dan gemuruh guntur. Tidak ada yang bisa mendengar tangisannya. Hujan bercampur dengan air matanya membungkusnya. Muyu melihat semua ini dan merasa sangat sedih. Dia seperti seorang pengamat, menyaksikan adegan ini terulang kembali. Penduduk desa di kejauhan sedang merayakannya, tapi di sini ada seorang gadis kecil yang menangis sedih. Dia berjongkok di samping gadis kecil itu dan meletakkan tangannya di bahu gadis kecil itu. Kyaosue, ini aku, kata Muyu lembut. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan melihat Muyu. Gadis kecil di mata Muyu tiba-tiba menjadi Kyaosue. Wajah Kyaosue berlinang air mata. Dia memeluk Muyu dengan erat. Mengapa? Mengapa mereka melakukan ini padaku? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Kyaosue terisak dan gemetar. Dia tidak mengerti. Penduduk desa membencinya dan ayahnya tidak membantunya. Dia seperti anak hilang yang tidak bisa menemukan jalan pulang. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Semua orang terlalu takut pada Yumon. Muyu menepuk punggung Kyaosue dengan lembut. Tidak, semua manusia itu egois. Apa kamu tidak menyadarinya? Suara indah Suan Ming bergema di mana-mana. Tetesan air hujan di sekelilingnya perlahan membentuk air Yumeng yang tampak seperti air mengalir. Cahaya biru di tubuhnya sangat indah. Kyaosue, jangan dengarkan dia. Dia sengaja menyesatkanmu. Muyu memelototi Suan Ming. Ini adalah ingatan Kyaosue. Tak satupun dari mereka bisa menyakiti satu sama lain. Muyu juga tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan Suan Ming dari ingatan Kyaosue. Apakah begitu? Manusia di depan Anda ini menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Namun, dia hanya mempermainkanmu. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Anda adalah seseorang yang telah ditinggalkan oleh umat manusia. Tidak ada yang akan menyukaimu. Suara Suan Ming menawan dan anggun ketika dia mengatakan ini. Tidak ada kebencian dalam suaranya. Kyaosue melepaskan Muyu. Melihat wajah Muyu, sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Sejak dia berumur 4 tahun, dia tidak lagi percaya pada manusia dan tertipu oleh ras iblis. Ketika dia berada di lapisan kedua, dia bertemu Muyu. Namun, entah kenapa dia jatuh cinta dengan manusia yang tidak dia percayai. Namun, pihak lain hanya mempermainkannya. Dia sangat bingung. Dia menyadari bahwa kata-kata Suan Ming benar. Manusia itu egois dan tidak punya perasaan apapun. Kamu sama dengan mereka. Kyaosue mendorong Muyu menjauh dan berlari ke belakang. Namun, kemanapun dia berlari, selalu ada sekelompok penduduk desa yang bersorak menunggunya. Dia menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk lari. Dia tidak ingin melihat semua ini, tapi dia tidak bisa menghilangkannya. Hatinya tersiksa. Selangkah demi selangkah, dia hampir pingsan. Dia menutup telinganya dan berteriak dengan sedih. Namun, sorak-sorai penduduk desa tidak bisa dihapus dari telinganya. Muyu memeluk Kyaosue. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tanpa sadar menarik Kyaosue ke pelukannya dan menciumnya. Seolah salju telah mencair, hujan tiba-tiba berhenti, dan seluruh penduduk desa menghilang. Tanah masih kering dan pecah-pecah, dan sinar matahari masih membakar segalanya. Namun, semua itu sepertinya sudah tidak penting lagi. Dua hati muda tiba-tiba saling menempel. Hangat dan lembut, Muyu dan Kyaosue saling berpelukan. Waktu sepertinya telah berhenti. 336. Di dalam arah penyegelan iblis surga ke-9, Suan Ming tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah dan wajahnya mulai berubah. Dia meraung dengan marah. Suaranya tidak lagi senyaman sebelumnya. Sebaliknya, suhunya malah menusuk tulang, seperti es di puncak kutub utara. Itu tanpa emosi apapun. Berengsek. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu. Suan Ming bergoyang saat tangannya mencoba meraih sesuatu di udara. Mata birunya yang biru berangsur-angsur menghilang sebelum berubah menjadi mata hitam pekat yang cerah. Itu adalah mata Kyaosue. Kyaosue terengah-engah saat dia menekan Suan Ming. Saat Suan Ming menghilang, aura kesedihan yang meresap ke dalam arah penyegelan iblis surga kesembilan perlahan menghilang. Emosinya sepertinya tidak bisa mempengaruhi orang lain. Kematian emosional yang sangat kuat telah dihilangkan. Suan Ming, ada apa? Oh tidak. Berengsek. Jangan pikirkan itu. Rousseau meraung saat tubuhnya bergetar. Aura kesedihan menghilang saat Cheng Yan mengandalkan kemauannya yang kuat untuk melepaskan diri dari kenangan sedih. Matanya berangsur-angsur kembali jernih saat dia menekan Rousseau. Setelah itu, Zurong meraung marah. Api membumbung dari tubuhnya saat dia mencoba untuk mengambil kendali atas tubuhnya. Namun, apinya perlahan padam saat matanya menjadi dingin sekali lagi. Luo Sang juga terbangun. Hanya Siang Nan yang masih berada di bawah kendali Houtu. Ketika Houtu melihat Suan Ming, Rousseau, dan Zurong telah ditindas, dia mengerti apa yang terjadi. Dia agak marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, Siang Nan masih tenggelam dalam ingatannya. Kesedihan Siang Nan tidak akan hilang begitu saja, cibir Houtu. Selama dia bisa bertahan sampai arah penyegelan Iblis Surga Kesembilan selesai, hal itu tidak lagi berpengaruh padanya. Bahkan jika dia mengembalikan tubuhnya ke Siang Nan, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya di masa depan. Muyu membuka matanya dan melihat Kiao Sue menatapnya. Dia tersipu saat memalingkan muka dan fokus pada Siang Nan. Muyu tidak pernah bertanya tentang masa lalu Siang Nan, jadi dia tidak tahu kenangan sedih apa yang dimiliki Siang Nan. Namun, dia tidak memiliki hubungan telepati dengan Siang Nan seperti Kiao Sue, jadi dia tidak dapat membantunya untuk saat ini. Prasasti dari arai penyegelan Iblis Surga Kesembilan secara bertahap terukir pada lima orang. Aura yang meronta di tubuh mereka perlahan melemah. Arai penyegelan Iblis Surga Kesembilan hampir selesai. Siang Nan, bangun. Apapun kenangan yang Anda miliki, jangan pedulikan itu. Mereka milik masa lalu, Anda masih memiliki kami. Cheng Yan terus memanggil Siang Nan, mencoba membangunkannya. Namun, Siang Nan sepertinya terlalu tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak merespon sama sekali. Hanya Hou Tu yang memandang mereka dengan jijik. Ledakan. Saat tulisan terakhir di tangan Feng Hao Shen menyatu ke masing-masing tubuh mereka, seluruh formasi bergetar. Setelah itu, garis-garis besar yang diukir itu pecah menjadi ribuan helai, berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan menyatu menjadi formasi di tanah. Lima elemen yang disempurnakan oleh Xie Bulau akhirnya terlepas dari ikatannya dan kembali ke posisi semula. Pohon mati telah meninggalkan formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga, dan Feng Hao Shen perlahan membuka matanya. Xie Bulau menatap lekat-lekat ke arah Xie Bulau, lalu melirik Feng Hao Shen dan pohon mati. Kedua kasan of aku, bisakah aku membunuhnya sekarang? Hou Tu tertawa, menatap semua orang dan berkata dengan arogan, formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga tidak menyegelku, tapi kesadaran anak itu tersegel. Namun, saya memiliki kemampuan untuk membebaskannya. Saya ingin melihat bagaimana Anda membunuhnya. Mata Hou Tu perlahan meredup, kesadarannya perlahan tenggelam ke dalam tubuh Siang Nan. Lalu, ekspresi jujur Siang Nan akhirnya muncul. Dia terlihat sangat kecewa, dan suasana hatinya merosot ke bawah. Tidak ada yang menyangka Hou Tu akan rela menyerahkan kendali atas tubuh Siang Nan. Namun, setelah dipikir-pikir, mereka menyadari bahwa Hou Tu punya rencananya sendiri. Dengan kemampuannya saat ini, jika dia menguasai tubuh Siang Nan, Xie Bulau pasti akan membunuh Siang Nan dan mengirim Hou Tu ke dalam siklus reinkarnasi. Siklus reinkarnasi tidak pernah jelas. Untuk terlahir kembali, dibutuhkan setidaknya 81 tahun, atau bahkan 100 tahun. Jangka waktu ini masih terlalu lama bagi spirit Lord Yumeng. Oleh karena itu, lebih baik mengembalikan jenazah Siang Nan. Jika mereka tidak tega membunuh Siang Nan, maka Hou Tu tidak perlu menunggu lama. Dia percaya bahwa dia akan pulih sepenuhnya dalam beberapa tahun. Saat itu, akan mudah baginya untuk mengambil kembali tubuh Siang Nan. Formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga tidak mempan padanya, tapi berhasil menyegel kesadaran Siang Nan. Namun, formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga tidak digunakan untuk melawan manusia. Selama Hou Tu mau, dia bisa menarik Siang Nan keluar dari formasi. Dia tidak seperti empat Raja Roh Yumeng lainnya, yang terjebak dalam formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga. Akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Tuan, aku minta maaf. Pikiranku tidak cukup kuat. Tolong bunuh aku. Siang Nan berlutut di depan Feng Hao Shen. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, wajahnya berlinang air mata. Semua orang terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Siang Nan yang jujur Di mata Muyu, kakak laki-laki ketiganya selalu menjadi orang yang tidak berperasaan, malas, dan pemarah yang suka tidur. Dia memiliki temperamen yang baik dan tidak memiliki banyak keinginan. Selama dia bisa bersantai dan tidur, dia akan bahagia. Muyu tidak menyangka Siang Nan akan memiliki masa lalu yang menyedihkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dibalik penampilannya yang jujur, ada beberapa kenangan yang menyakitkan. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Si Ebu Lao mendengus dan menamparkan Siang Nan. Berhenti. Si Ebu Lao, jika kamu berani membunuhnya, kamu harus membunuhku dulu. Feng Hao Shen berdiri di depan Siang Nan dan berteriak dengan marah. Muyu dan dua lainnya juga berdiri di depan Tuan mereka, melindungi dia dan Siang Nan di belakang mereka. Tuan, aku mengecewakanmu. Siang Nan bersujud dalam-dalam. Feng Hao Shen membantunya berdiri, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lupakan, tapi bukan berarti kamu pantas mati. Saat pertama kali aku menemukanmu, itu untuk menuntunmu ke jalan yang benar, bukan untuk membunuhmu. Feng Hao Shen selalu percaya pada muridnya. Hanya dia yang tahu tentang masa lalu Siang Nan. Dia percaya bahwa dia tidak salah menilai dirinya. Meski formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga gagal menyegel Hou Tu, bukan berarti Siang Nan tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Hou Tu. Si Ebu Lao memelototi Feng Hao Shen dan berkata, Jian Ying, apakah kamu menantang kentunganku seperti Deadwood dan Evergreen? Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya, aku tidak akan membiarkanmu membunuh orang yang kupercayai. Mu Yu memandang Feng Hao Shen dan kemudian ke Deadwood. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat beruntung. Dia memiliki dua orang tua yang benar-benar peduli dengan muridnya. Aura Si Ebu Lao berfluktuasi, dan energi jahat bergulung ke atas dan ke bawah. Itu karena dia marah sehingga dia mengamuk. Dengan karakternya yang membunuh siapapun yang ingin dia bunuh, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun, dia menahan diri. Baiklah, aku akan memberimu wajah dan tidak membunuhnya, tapi aku punya satu syarat. Dia tidak diizinkan meninggalkan Fifty Mile Garden di selatan. Dia harus berada di bawah pengawasanku. Jika suatu saat saya melihat Aura Hou Tu, maka tidak ada ruang untuk negosiasi. Si Ebu Lao selalu tidak menyetujui cara Feng Hao Shen menghadapi lima raja roh Yu Meng. Dengan karakternya, dia tidak suka orang bersaing dengannya. Dia bahkan tidak mau bertatap muka dengan seseorang dari istana ketiga. Namun, Jian Ying bukanlah orang biasa. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Jian Ying. Selama ribuan tahun, Jian Ying selalu punya alasannya sendiri dalam melakukan sesuatu. Orang yang paling memahami Jian Ying bukanlah murid Jian Ying, tapi Si Ebu Lao. Dia tahu bahwa Jian Ying tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Semua orang bisa menerima hasil ini. Sejak Siang Nan dan Luosang datang ke Taman Fifty Mile di selatan, tidak banyak yang mereka tinggalkan. Taman Fifty Mile di selatan memang kecil, tapi karena makmur, taman ini tidak terlalu sepi. Dengan Si Ebu Lao mengawasinya, sulit bagi Hou Tu untuk melakukan apapun. Semua orang ingin bertanya kepada Siang Nan tentang masa lalunya, tetapi mereka semua menahan rasa penasarannya. Mereka tidak ingin mengungkit masa lalunya. Siang Nan terlihat jujur dan tidak punya banyak tujuan. Namun, dia punya masa lalu yang tidak bisa dia bicarakan. Mungkin dia tidak ingin bermalas-malasan dan tidur setiap hari. Mungkin dia hanya ingin menyembunyikan trauma di hatinya. Dia mengubur semua rasa sakitnya di bawah penampilannya yang tidak berperasaan. Dia telah menghindari masa lalu yang tidak menyenangkan hingga kejadian hari ini. Maafkan aku, jika aku bukan orang pertama yang terjatuh, tidak akan terjadi apa-apa padamu, kata Kyaoswe sambil menyalahkan dirinya sendiri. Siang Nan menggelengkan kepalanya, seharusnya aku tahu ini akan terjadi. Ini bukan salahmu. Tanah kosong kembali normal. Formasi penyegelan iblis sembilan surga telah selesai. Selain Siang Nan, yang lain tidak perlu khawatir akan jatuh ke dalam kondisi pembunuhan yang tidak ada artinya lagi. Namun, tidak ada yang senang. Siang Nan adalah sesama murid mereka. Mereka semua mengkhawatirkannya. Awalnya, semua orang khawatir Kyaoswe dan Mu Yu akan gagal. Mereka tidak pernah mengkhawatirkan Siang Nan yang jujur. Pada akhirnya, dialah yang mendapat masalah. Empat dari lima Raja Roh Yu Meng telah disegel. Artinya saat mereka bertarung melawan Yumon, Yumon akan kehilangan empat pemimpin. Namun, Siang Nan masih menjadi masalah. Meski hanya satu spirit Lord Yumon yang berhasil melarikan diri, kekuatan Yumon tetap tidak bisa dianggap remeh. Dalam perjalanan pulang, Mu Yu terus-menerus menghindari tatapan Kyaoswe. Keduanya tidak bisa tenang ketika mengingat apa yang telah terjadi. Mu Yu tidak tahu mengapa dia melakukan itu pada Kyaoswe. Dia hanya ingin menghibur Kyaoswe dan memberitahu dia bahwa tidak semua manusia menyerah padanya. Pada saat itu, dia menciumnya dengan penuh gairah. Segalanya terjadi dengan sangat tiba-tiba, tetapi hal itu menarik Kyaoswe kembali. Hati Mu Yu berantakan. Dia menyadari bahwa dia telah mengembangkan perasaan terhadap Kyaoswe. Namun, dia tetap menyukai Tian Ran. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyakiti Kyaoswe bagaimanapun caranya. Namun, dia harus membuat pilihan antara Tian Ran dan Kyaoswe suatu hari nanti. Lalu apa yang akan dia lakukan? Setelah kembali, Kyaoswe tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berinisiatif mencari Mu Yu. Dia pergi ke kamar Mu Yu. Keduanya saling memandang dengan canggung. Pada akhirnya, Kyaoswe memecah kesunyian. Anggap saja tidak terjadi apa-apa di antara kita. Saya masih harus berterima kasih kepada Anda dalam hal ini. Itu membuatku merasa tidak terlalu sedih. Sebenarnya ibuku sudah lama meninggal. Ayahku mengira aku adalah pembawa sial yang menyebabkan kematian ibuku. Anda melihat ibu tiri saya. Dia sangat baik padaku. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Kyaoswe berkata dengan lembut. Mu Yu seperti orang yang lewat yang melihat rahasia di lubuk hati Kyaoswe yang paling dalam. Karena ciuman yang tidak disengaja itulah Kyaoswe terbangun. Dia tersenyum malu. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Namun, saya tetap ingin mengatakan bahwa ada banyak orang baik di umat manusia. Kyaoswe menatap mata Mu Yu. Kedua mata mereka sangat jernih, tanpa kotoran. Dia juga tersenyum. Senyumannya semurni bunga teratai. Ya, aku tahu. Ada satu di hadapanku. 337. Setelah siang nan kembali, dia kembali ke dirinya yang malas. Di depan Lanlinger, King Mei, dan An Su, dia tidak menunjukkan kelainan apapun. Semua orang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus berbicara dan tertawa. Namun, semua orang berhati-hati untuk tidak menyebutkan formasi iblis penyegel surga ke-9 lagi. Mereka tidak ingin menyentuh bekas luka siang nan. Kyaoswe tidak segera pergi. Dia memilih untuk tinggal karena Cheng Yan mengatakan bahwa setelah semuanya selesai, mereka berlima akan pergi ke kota Lan Si untuk menanyakan tentang Yu Mon. Karena hubungannya dengan Mu Yu, Kyaoswe tidak menolak. Sekarang masalah formasi iblis penyegel surga ke-9 telah diselesaikan, satu-satunya yang tersisa adalah memisahkan energi kehidupan dan energi kematian dari rumput Netherworld dan menggunakan rumput Netherworld untuk membantu Feng Hao Shen memulihkan budidayanya. Namun, hal ini terlalu berisiko. Jika Netherworld Grace tidak berhati-hati, hal itu bisa menyebabkan bencana. Oleh karena itu, mereka masih membutuhkan bantuan Xie Bulau. Xie Bulau sangat aktif membantu Feng Hao Shen memulihkan kultivasinya. Dia tidak mencoba menghentikannya. Namun, karena mereka bertiga baru saja selesai menyiapkan formasi iblis penyegel surga ke-9, mereka masih perlu istirahat sejenak. Mu Yu adalah orang kunci dalam memisahkan rumput Netherworld. Dia memilih untuk berkultivasi dengan serius hari ini untuk meningkatkan dirinya ke kondisi terbaik. Kehidupan di halaman kecil di Six Mile Street sepertinya sudah kembali normal. Namun, tamu tak diundang telah tiba di Fifty Mile Garden di selatan. Tian Buwai sedang berjalan di jalan 38 mil dengan senyum hangat di wajahnya. Ketika dia berjalan melewati pintu toko jantung eksekusi, Xiao Hong, yang wajahnya penuh kerutan seperti bunga kerisan, sedang duduk di pintu seperti biasa. Dia berteriak dengan suara seorang gadis kecil, anak muda, kamu sangat tampan. Maukah kamu bermain denganku? Tian Buwai menoleh dan tersenyum pada Xiao Hong. Senyumannya begitu lembut sehingga tidak ada sedikitpun kepura-puran. Dia tampak seperti seorang sarjana yang sopan dan lemah. Namun, wajah Xiao Hong tiba-tiba berubah, lalu dia buru-buru merangkat ke dalam toko. Tian Buwai tidak peduli, dia terus berjalan ke depan dan berhenti di pintu, Sun Xin Hall. Meskipun aolah Sun Xin terletak di jalan 38 mil, itu bukan milik sekte jahat. Sebaliknya, itu milik organisasi, Siluet Menjadi. Makhluk siluet adalah kekuatan bawah tanah terkuat di dunia budidaya dalam hal mengumpulkan informasi. Anggotanya dapat ditemukan di setiap sudut dunia budidaya. Baik itu mempekerjakan kultifator untuk mencari orang atau membunuh orang, tidak ada salahnya mencari mereka. Mereka menamakan subkubunya, Sun Xin Hall, karena mengaku mampu membantu orang memecahkan masalah apapun. Selama harganya terjangkau, mereka bahkan mengatakan bahwa mereka bisa membunuh para pemimpin delapan gerbang. Adapun apakah makhluk siluet dapat membunuh para master sekte, tidak ada yang pernah memastikannya karena status delapan sekte terlalu tinggi di dunia budidaya. Kekuatan delapan master sekte telah mencapai tingkat keilahian. Jika seseorang ingin membunuh mereka, mereka harus memiliki kekuatan Syebulao dan sepuluh raja monster sebelumnya. Jika seseorang ingin membunuh penguasa, harga yang harus dikeluarkan adalah angka yang sangat besar. Heaven Bu White melangkah ke Aula Sun Xin. Bagian dalam Aula Sun Xin sangat gelap dan sangat minim cahaya. Hal itu membuat surga Butunggu yang penuh senyuman terlihat sangat murung. Ada sembilan pintu masuk, dan setiap pintu masuk ditutupi oleh tirai hitam compang kemping. Tirai hitam itu berlubang-lubang besar dan kecil seolah-olah telah digrogoti tikus. Namun, jika seseorang ingin menggunakan lubang ini untuk memata-matai situasi di dalam, mereka tidak akan dapat melihat apapun. Ada angka 1-9 tertulis di sembilan tirai, dan ada tanda kayu yang tergantung di sisi setiap pintu masuk. Papan kayu itu mencatat layanan di setiap pintu masuk, termasuk berburu harta karun, mencari orang, berburu monster, perselisihan, pekerjaan, intelijen, identitas, pembunuhan, dan pemusnahan. Sun Sin Hol memenuhi kebutuhan setiap kultifator. Yang paling umum adalah berburu harta karun, mencari orang, dan membunuh. Sedangkan untuk perselisihan, termasuk menagih hutang atau ingin mengubur kapak dengan seseorang, Sun Sin Hol juga akan menyediakan mediator. Sedangkan untuk identitas, jika seorang kultifator ingin mengubah identitas baru dan memulai hidup baru, atau jika seorang kultifator ingin mendapatkan identitas yang sempurna untuk tugas tertentu, Sun Sin Hol juga akan menyediakannya. Ada aturan di Aula Sun Sin, yaitu jika seseorang membayar untuk membunuh seseorang, maka mereka tidak akan menerima urusan targetnya. Hal ini untuk menghindari target mempekerjakan anggota Silat Beng untuk melindungi mereka, yang akan menyebabkan dua anggota Silat Beng saling membunuh. Dengan kata lain, mereka tidak akan menerima bisnis apapun yang memiliki konflik, dan mereka akan menyelidikinya secara menyeluruh sebelum menjalankan tugas tersebut. Saat ini, hanya ada tiga atau empat pembudidaya licik di Aula Sun Sin. Mereka bertanya kepada petugas loket muda yang ceroboh dengan suara pelan, layanan seperti apa yang harus mereka pilih. Sebaliknya, pemuda itu menjelaskan dengan sabar dengan air liur berterbangan kemana-mana. Dia cukup antusias. Tian Buwites langsung melewati tirai, kecerdasan, dan masuk ke ruangan gelap dengan lampu hijau. Di depannya, ada sesosok tubuh yang sedang duduk di kursi. Dia mengenakan kerudung, dan seluruh wajahnya tersembunyi di balik bayangan, jadi dia tidak bisa melihat seperti apa tampangnya. Tian Buwites tidak malu-malu dan langsung duduk di depannya. Informasi apa yang ingin kamu kumpulkan? Informasi tentang sekte, makhluk abadi, atau bisnis? Pria bayangan itu bertanya. Mencari orang? Kata Tian Buwites lembut. Temukan seseorang untuk pergi ke pintu masuk kedua, kata pria bayangan itu dengan dingin. Saya sedang mencari informasi detail tentang dua orang. Saya rasa pintu masuk kedua tidak akan menyediakan ini, bukan. Tian Buwites tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman ramah. Informasi dua orang yang mana? Muyu dan Kumu Changking. Harga awal untuk kedua orang ini adalah lima juta batu roh, dan informasi detailnya adalah seratus ribu batu roh, kata manusia bayangan itu. Oke, kata Tian Buwites sambil tersenyum. Lima juta per orang, si manusia bayangan menekankan. Baiklah, jawab Tian Buwites sambil tersenyum lagi. Kumu dan Muyu berjalan di jalan dan menuju jalan Jiuli. Mereka ingin mengembalikan Giyok ekstrim cahaya ungu kepada Gu Xiaomin dan Ji Zitang. Giyok ekstrim cahaya ungu adalah harta karun yang sangat luar biasa. Itu berisi energi spiritual yang sangat besar. Pohon mati selalu menggunakannya untuk membentuk formasi menanam tumbuhan. Belakangan, dia menemukan bulu kayu, dan pertumbuhan-tumbuhan tidak lagi menjadi masalah. Tidak lama setelah mereka pergi, Wan Wan muncul entah dari mana, mengayunkan pinggang rampingnya seperti hantu yang menghantui. Wan Wan bertekad untuk mendapatkan kumu dan tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan kumu. Dia menggoda dan merayunya sepanjang jalan, membuat kumu sangat marah. Wan Wan, kenapa kamu begitu gigih? Juga, jangan bilang kamu sudah menunggu kumu di depan pintu sepanjang hari. Muyu merentangkan tangannya tanpa daya. Paman-paman yang ku suka tidak pernah lepas dari tanganku. Aku suka paman-paman yang tidak menyukaiku, terutama pria maskulin seperti raja racun. Tangan ramping Wan Wan seperti ular yang merayap di lengankumu, namun tersapu oleh Muyu. Jangan gunakan mulutmu, jangan gunakan tanganmu. Muyu memiliki kesan yang baik terhadap Wan Wan. Meski reputasinya buruk dan pria parubaya yang berhubungan seks dengannya tidak memiliki akhir yang baik, setidaknya dia tidak pernah melakukan tindakan licik. Dia suka jika pria berinisiatif untuk pergi bersamanya, bukan saat dia membawa mereka pergi secara paksa. Kalau tidak, kumu pasti sudah ditangkap oleh Wan Wan hari itu. Aya, adik Muyu, itu hanya sentuhan. Kenapa kamu begitu sensitif? Wan Wan mendengus tidak puas, suaranya manis. Dia telah mengubah suaranya tidak kurang dari 20 kali. Jika itu orang lain, mereka pasti terpesona dengan suara Wan Wan. Muyu berusaha keras untuk menekan rasa merinding di sekujur tubuhnya. Suara Wan Wan terlalu geli, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia bertanya, katakanlah, kapan kamu akan menyerah? Saya sudah mengatakan bahwa orang tua saya sangat murni. Saya menyukai paman yang murni, dan saya juga menyukai betapa murninya paman bagi saya. Wan Wan memandang kumu sambil tersenyum. Menurutku kamu tidak punya kesempatan. Orang tua itu terkenal sebagai orang bodoh yang tidak mengerti romansa, Muyu dengan ramah mengingatkannya. Kumu menatap tajam ke arah Muyu, lalu melangkah ke klinik King Yu. Muyu mencibir dan mengikutinya masuk. Wan Wan perlahan berbalik dan menemukan tempat untuk duduk. Dia tidak menyukai bau klinik. Gu Xiaomin dan Ji Zitang sedang merawat seorang kultifator yang digigit ular kaltrop hijau. Kumu dan Muyu tidak mengganggu mereka. Mereka langsung menuju halaman belakang dan pergi ke kebun herbal. Kali ini, kumu tidak membiarkan Muyu mengatur susunannya. Sebaliknya, dia melakukannya sendiri. Jelas, dia dengan enggan menyetujui kata-kata Feng Haushan dan tidak membiarkan Muyu berhubungan dengan pengetahuan arah apapun. Muyu juga senang bisa bebas. Dia menguap dan melihat sekeliling. Kumu telah menyiapkan susunannya, dan dia juga telah mengembalikan diok ekstrim cahaya ungu ke posisi semula. Kami akan keluar melalui pintu belakang agar kami tidak bertemu orang yang mengganggu lagi. Kumu melewati halaman kecil dan berjalan menuju pintu belakang. Muyu meregangkan tubuhnya. Dia tahu bahwa pohon mati tidak ingin bertemu dengan Wanwan, wanita jahat yang tidak mau pergi. Namun, saat kumu membuka pintu belakang, Wanwan sudah menunggu kumu sambil tersenyum. F.C., bagaimana kamu tahu kami akan pergi melalui pintu belakang? Muyu terkejut. Aku sudah bilang kalau paman dan aku mempunyai pikiran yang sama. Aku tahu kemana paman pergi. Bukankah begitu, paman? Wanwan mencondongkan tubuh ke arah kumu lagi, dan tangannya dengan gelisah menggambar lingkaran di tubuh kumu. Kumu kesal. Dia sangat kesal dengan plaster kulit anjing ini. Dia menoleh dan meninggalkan klinik. Langkah kakinya sangat cepat. Dia sama sekali tidak ingin tinggal di luar dan tidak sabar untuk kembali. Muyu menyadari bahwa orang-orang dari sekte jahat benar-benar memiliki beberapa metode jahat. Wanwan bahkan tahu kapan kumu akan pergi dan kemana dia akan pergi. Lalu, dia akan muncul di depan kumu tepat waktu. Kami akan kembali. Apakah kamu akan mengirim kami kembali juga? Muyu bertanya. Aku akan mengikuti paman kemanapun dia pergi. Berbelanja dengan paman adalah hal favoritku, kata Wanwan tanpa ragu. Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dan kumu berjalan di depan sementara Wanwan mengayunkan pinggang rampingnya dan perlahan mengikuti di belakang. Tapi saat ini, Wanwan mengerutkan kening seolah dia merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Kemudian, hanya ada beberapa petani yang berjalan perlahan di gang di belakangnya. Tidak ada yang aneh pada mereka. Apa yang salah? Muyu dengan penasaran mengikuti pandangan Wanwan tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Wanwan mengangkat alisnya. Saya merasakan sensasi mencongkel yang samar, dan itu ditujukan pada paman. Seseorang memata-matai kita. Tapi Muyu tidak menyadari ada yang aneh dengan para penggarap di belakang mereka. Mereka semua melakukan urusan mereka sendiri dan tidak melihat ada orang yang mencurigakan. Apa kamu yakin? Muyu mengerutkan kening. Dalam kesannya, hanya si Dengtian yang ingin mengincar kumu. Mungkinkah si Dengtian mengirim seseorang untuk mengikuti mereka? Wanwan terkekeh. Siapa peduli? Denganku di sini, tidak ada yang bisa mengambil paman dariku. Jantung. Paman. Jangan berjalan terlalu cepat. Tunggu aku. Wanwan mengayunkan pinggang rampingnya dan mengejar kumu. Dia bahkan menyentuh kumu dari waktu ke waktu. Muyu berpikir keras. Jika seseorang benar-benar ingin menyakiti kumu, dia harus menyelesaikan masalah ini. Tapi dia tidak bisa menemukan di mana orang itu bersembunyi. Jadi bagaimana dia harus menghadapi apa yang disebut sebagai mata-mata Wanwan? Muyu tidak meragukan kata-kata Wanwan karena meskipun wanita ini agak aneh dan kesukaannya terhadap pria tidak dapat diterima olehnya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Wanwan tidak perlu berbohong kepada Muyu tentang kumu. Kumu dan Muyu melewati gang dan berjalan menuju jalan Liuli. Banyak jalan di Soteran 50 Mile Garden saling bersilangan dan seseorang dapat mencapai jalan lain melalui gang tersebut. Muyu dan yang lainnya tidak menggunakan susunan teleportasi. Di kedai teh di jalan Bali, Tian Bu Chan White perlahan mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Wanwan, anak emas dan gadis giyok dari sekte jahat, benar-benar tidak bisa diremehkan. Dia bisa merasakan bahwa aku sedang memata-matai mereka dari jarak jauh. Indra tajam seperti itu sangat langka di dunia. Tapi setidaknya aku menemukan kalian. Sun Sinhol lebih efisien daripada perusahaan perdagangan bernilai jutaan dolar. 338 Selama beberapa hari berikutnya, Muyu memikirkan apa yang dikatakan Wanwan hari itu. Pohon mati itu tidak melangkah keluar dari halaman kecil itu. Jelas sekali Wanwan menempel padanya seperti lem. Setelah beristirahat selama beberapa hari, pohon mati itu akhirnya mengungkit soal rumput dunia bawah. Kamu harus berhati-hati saat memisahkan energi kehidupan dan energi kematian dari rumput dunia bawah. Kamu tidak boleh membiarkan energi kematian menyebar, jika tidak maka akan ada konsekuensi yang tidak terbayangkan. Feng Hao Shen berkata dengan serius. Si Ebu Lao sering datang untuk ikut bersenang-senang. Dia tahu bahwa Muyu ingin menggunakan rumput dunia bawah untuk mengobati luka Feng Hao Shen. Anehnya, dia tidak keberatan dan berkata, jangan terlalu khawatir. Saya akan melindungi Anda jika terjadi sesuatu pada energi kematian. Jika tidak berhasil, saya akan memikirkan cara untuk membuangnya ke dalam lapisan pertama surga. Jangan lupakan pelajaran surga lapisan pertama. Feng Hao Shen bukanlah seseorang yang tidak mempertimbangkan konsekuensi tindakannya. Lapisan pertama surga Apa yang terjadi di lapisan pertama surga? Muyu tahu bahwa lapisan surga kedua dan ketiga berarti ada lapisan surga pertama. Bahkan ada lapisan surga keempat dan kelima. Namun, dia belum pernah mendengar apapun selain surga lapisan kedua dan ketiga. Sederhana sekali, lapisan pertama surga dihancurkan oleh rumput dunia bawah. Sye Bulau tidak peduli sama sekali. Apa? Muyu melihat rumput bawah tanah di tangannya dan terkejut. Dia hampir menjatuhkannya ke tanah. Lapisan pertama surga dihancurkan oleh rumput kecil ini. Sye Bulau merasa bahwa Muyu tidak mempermasalahkan apapun dan berkata, bagaimana dunia ini bisa sesederhana yang kamu pikirkan. Sejak lahirnya dunia, segala sesuatu bersifat relatif. Jika ada sesuatu yang bermanfaat bagi perkembangan dunia, maka ada sesuatu yang dapat menghancurkan dunia. Keberadaan rumput dunia bawah adalah buktinya. Setelah jeda, Sye Bulau melanjutkan, tidak peduli apakah itu surga lapisan pertama, surga lapisan kedua, atau surga lapisan ketiga, rumput dunia bawah tetap ada. Di masa lalu, tidak ada yang mengetahui konsekuensi serius dari rumput dunia bawah yang menghasilkan energi kematian, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian, seseorang di lapisan pertama surga memisahkan energi kehidupan dan energi kematian dari rumput dunia bawah dan menyedot energi kehidupan tersebut. Kemudian, energi kematian mulai menyebar dan mengubah lapisan pertama surga menjadi dunia tanpa makhluk hidup. Kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh Yu Meng yang bodoh itu. Sye Bulau menambahkan. Menurut Sye Bulau, tidak peduli apakah itu surga pertama, surga kedua, atau surga ketiga, ada manusia, iblis, dan Yumon yang tinggal di sana. Surga pertama sebagian besar dikendalikan oleh Yumon. Ras manusia dan ras iblis hampir punah. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Yumon yang bodoh menemukan satu-satunya rumput dunia bawah di surga pertama. Dia mengambil ki kehidupan dan membuang ki kematian. Pada awalnya, jumlah aura kematian tidak besar, sehingga tidak akan ada akibat yang serius. Namun, kekuatan aura kematian terletak pada sifat menelarnya. Secara bertahap bisa menyebar, mengubah segala sesuatu yang ditemuinya menjadi aura kematian, terus berkembang. Pada saat Yumon di lapisan pertama surga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa melarikan diri ke surga lapisan kedua dan ketiga. Mereka yang tidak dapat melarikan diri terkorosi oleh aura kematian, dan lapisan pertama surga sepenuhnya tertutup oleh aura kematian. Setiap lapisan surga memiliki rumput dunia bawah. Deadwood mengatakan bahwa dia telah lama mencari rumput dunia bawah di lapisan surga ketiga, namun dia tetap tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan Muyu pergi ke lapisan surga kedua untuk mencarinya. Ini karena dia menduga rumput dunia bawah di lapisan langit ketiga dilindungi oleh lapisan langit ketiga. Muyu tidak memiliki kekuatan untuk mengambil rumput dunia bawah dari lapisan surga ketiga. Rumput dunia bawah sangat menakutkan. Tidak mudah untuk menemukannya bahkan di lapisan surga kedua. Apa yang Muyu tidak ketahui adalah jika pantom King Yu yang misterius diam-diam membantunya, dia tidak akan bisa mendapatkan rumput dunia bawah. Pantom King Yu seperti Suot Sado Chen Feng dan Xie Bulau. Mereka abadi dengan kultivasi yang hebat. Dia membantu Muyu karena dia ingin membantu Suot Sado Chen Feng juga. Sebenarnya, aku curiga bahwa penguasa roh Muyu Mon di surga pertama adalah orang yang menyedot ki kehidupan dari rumput dunia bawah di surga pertama. Muyu Mon menyukai ki kehidupan yang melimpah. Ki kehidupan dari rumput dunia bawah sangat besar harta baginya. Pikirkan tentang kemampuannya membunuh dalam sekejap mata. Sayangnya, dia idiot. Dia tidak menangani aura kematian dengan baik dan menghancurkan seluruh dunia. Wajah Xie Bulau dipenuhi dengan rasa Sadenfrude. Di surga pertama, Yumu Mon mempunyai keuntungan. Kehancuran mereka tidak membangkitkan simpati Xie Bulau. Muyu pernah menggunakan kemampuan, bling of anai. Matanya melambangkan hidup dan mati. Cedera fatal Tian Ran dan Feng Hao Shen disembuhkan dengan kemampuan, bling of anai, miliknya. Sayangnya, kemampuan ini terlalu menantang surga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Sekarang Raja Roh Muyu Mon ditubuhnya disegel oleh arai penyegel sembilan surga. Muyu tidak bisa lagi menggunakan kemampuan ini. Kemampuan yang menantang surga ini memiliki lebih banyak batasan. Dia tidak bisa menggunakan mata kirinya untuk menghidupkan kembali Yumu Mon tanpa batas. Dia juga tidak bisa menggunakan mata kanannya untuk membunuh manusia dalam jumlah besar. Kemampuan ini sangat membebani tubuhnya. Yang paling penting adalah ketika kultivasi manusia mencapai tingkat tertentu, mereka akan mampu menahan aura kematian. Ketika Muyu menggunakan kemampuan, bling of anai, di pegunungan Moyun, sepertinya hal itu tidak dapat dihentikan. Faktanya, dengan kultivasinya pada periode Jindan, jika dia menggunakannya pada kultivator tahap keluar tubuh, paling banyak akan menyebabkan mimisan. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan berarti. Bahkan Muyu sendiri akan menderita akibat serangan balasannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang kelebihan ki kehidupan dari rumput dunia bawah. Arai langit dan bumi akan menyerapnya. Berurusan dengan aura kematian adalah masalah besar. Jalan menuju lapisan surga pertama telah ditutup. Tidak realistis membuangnya ke lapisan surga pertama. Kami harus mengandalkan muling yang Anda peroleh dari Yumon, Muyu. Namun, saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada muling setelah menyerap aura kematian, kata Feng Hao Shen perlahan. Jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak berguna itu. Orang suci cinta agung kita harus segera memulihkan kultifasinya. Saya tidak sabar untuk menghajar penjaga istana ketiga. Orang itu sangat menyebalkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada satu-satunya orang baik di istana ketiga. Sye Bulawo mengusap tinjunya dan berkata. Tidak bisakah kamu sedikit menutupi kata-katamu saat berbicara? Feng Hao Shen berkata tanpa daya. Sye Bulawo mendengus dengan nada menghina. Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda khawatir wali akan menguping? Bukankah kamu sudah menyiapkan begitu banyak susunan di halaman kecil ini? Dia memiliki pencapaian luar biasa dalam arai Dao. Apakah menurutmu kita bertiga akan kalah darinya? Meskipun Sye Bulawo mengatakan bahwa dia ingin membunuh Jian Ying dan Chen Feng setiap hari, Jian Ying dan Chen Feng adalah teman lamanya selama ribuan tahun. Dia tidak akan membunuh mereka. Yang paling penting, beberapa metode istana lapisan ketiga terlalu berlebihan. Bahkan dia tidak tahan. Sudah cukup. Berhenti bicara omong kosong. Mari kita mulai berurusan dengan Netherworld Grass. Kata Kumu. Perhatian semua orang tertuju pada rumput Netherworld di tangan Muyu. Biasanya, hanya seorang alkemis yang bisa secara akurat memisahkan rumput Netherworld. Namun, dengan Muyu di sini, tidak perlu khawatir. Meskipun keterampilan alkimianya berada pada level alkemis rata-rata, kendalinya terhadap tanaman tidak ada bandingannya dengan yang lain. Terlebih lagi, dia memiliki Kumu untuk membimbingnya. Tidak peduli betapa hebatnya efek dari rumput Netherworld, ia tetap ada dalam bentuk tanaman. Daunnya hitam dan putih saling bertautan. Energi kehidupan dan energi kematian berada dalam keadaan ajaib. Keadaan keseimbangan ini sangat sulit untuk dipatahkan. Sama seperti keseimbangan lima elemen di tanah etiril, keseimbangan hidup dan mati di rumput Netherworld bahkan lebih baik lagi. Ikuti instruksiku dan pisahkan bunga pembersih jiwa 9K. Di bawah bimbingan Kumu, dia pertama kali memisahkan energi kematian bunga pembersih jiwa 9K. Proses pemisahan bunga pembersih jiwa 9K tidak terlalu rumit. Ini karena berbeda dengan rumput Netherworld. Itu tidak memiliki banyak batasan dan tidak memiliki masalah keseimbangan internal. Proses ini sangat mudah bagi Muyu. Memisahkan energi kehidupan dan energi kematian dari rumput Netherworld bukanlah tugas yang mudah. Jika keseimbangan yang dipertahankannya bisa dipatahkan dengan mudah, dunia ini pasti sudah hancur sejak lama. Energi kehidupan dan energi kematian dari rumput Netherworld saling terkait. Kekuasaan yang membatasi semacam ini sangat sulit untuk dipisahkan. Bahkan dengan kemampuan Muyu mengendalikan kayu, itu masih sangat sulit. Hati-hati, cobalah yang terbaik untuk menemukan titik keseimbangan rumput Netherworld. Selama Anda menghancurkan titik itu, Anda akan dapat memisahkan kedua daun tersebut. Kata Kumu. Muyu menyentuh rumput Netherworld. Seluruh kesadarannya telah menyatu dengan Netherworld grass. Ada dua daun rumput Netherworld. Yang putih mengandung vitalitas yang tak terbatas, sedangkan yang hitam dingin dan mendominasi. Saat kesadaran Muyu memasuki rumput Netherworld, dia merasa seolah sedang berjuang di ambang hidup dan mati. Tiba-tiba, dia merasakan getaran yang tidak beralasan di lubuk hatinya. Muyu terkejut saat mengetahui bahwa ada dunia lain di dalam rumput Netherworld. Kedua daun rumput Netherworld membentuk dunianya sendiri. Dia masuk dari persimpangan dua daun, tapi dia tidak mengontrol kecepatannya dengan baik dan masih memasuki energi kematian rumput Netherworld. Lingkungan sekitar adalah kabut hitam yang sunyi. Entah itu di bawah kakinya, di atas kepalanya, atau di sekelilingnya, kabut hitam tak berujung membentang sejauh mata memandang. Kabut hitam itu gelisah dan gelisah. Dari waktu ke waktu, itu akan mengembun menjadi berbagai bentuk yang aneh. Ia bergoyang pelan, menjauh, dan kemudian mengembun lagi. Kabut hitam murni membuat orang terdorong untuk putus asa. Pembunuhan, kegilaan, kegelisahan, kesedihan, dan segala macam emosi berkumpul bersama. Itu membuat Muyu memikirkan kematian dalam sekejap. Ini adalah kekuatan primitif yang menyimpulkan segala macam kemungkinan yang bisa menyebabkan kematian. Kabut hitam inilah yang disebut energi kematian. Itu memikat Muyu kembali ke pelukan kematian. Kabut hitam berubah dan tiba-tiba, langit dipenuhi bau darah. Semua kabut hitam menjadi merah tua. Pembantaian tanpa akhir melintas di mata Muyu. Lalu, Muyu melihat adegan berdarah. Matahari terbenam mewarnai separuh langit menjadi merah. Lampu merah darah menyinari bumi, menerangi kekacauan. Tanahnya tidak lagi rata. Paku-paku tanah yang tajam muncul dari tanah dan menembus mayat-mayat. Darahnya belum mengering. Pedang masih ada di tangan, tapi nyawa sudah berlalu. Pepohonan tersebar di mana-mana. Di cabang-cabang yang keras ada sosok manusia yang tergantum di sana. Daunnya berwarna merah darah dan berkilau. Ini sangat aneh. Sungai telah membeku. Es naik dari permukaan air dan menembus banyak pembudidaya mandiri. Darah hangat mengalir di es, tetapi tidak mampu mencairkan rasa dingin yang menusuk tulang. Nyala api berkobar dengan kuat di tanah. Dengan tubuh para penggarap diri sebagai sumber api, mereka terbakar dan terbakar, memantulkan cahaya matahari terbenam. Pedang terbang yang kejam itu mengkhianati tuannya. Ujung pedangnya menembus jantung. Itu bersinar dengan cahaya dingin dan keluar dari tubuh. Mata orang yang memegang pedang masih dipenuhi ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa pedang di tangannya mengarah ke arahnya. Perang sengit antara umat manusia dan Yumon benar-benar memasuki pikiran Muyu. Dia melihat segala macam kematian mengejutkan dari para pembudidaya diri umat manusia. Kepala mereka terbang, tubuh mereka terpenggal, anggota tubuh mereka patah, tulang mereka hancur, dan darah mereka mengalir seperti sungai. Dia melihat Yumon berubah menjadi uap, kokas, debu, serutan kayu, dan besi cair. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tidak ada gejolak kehidupan. Semuanya adalah kematian. Semua makhluk hidup sedang sekarat. Kematian adalah tujuan akhir semua makhluk hidup. Di tempat ini, tidak ada harapan lagi. Tidak ada kehidupan. Di tempat ini, semuanya menunjukkan keadaan kematian. Muyu membenci perasaan ini. Di dalam dedaunan hitam rumput dunia bawah terdapat dunia kematian. Jika seseorang tinggal di sana terlalu lama, mereka akan merasa putus asa. Itu juga akan menyebabkan kesadaran Muyu menghilang dan berubah menjadi kematian. Dia berlari kembali. Dia tahu di mana nafas kehidupan berada. Arah itu seperti lampu terang di keheningan yang mematikan, membimbingnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa lampu terang itu sangat dekat, tetapi dia tidak dapat menyentuhnya. Dia berlari menuju arah kehidupan. Dia ingin meninggalkan tempat ini, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Waktu perlahan berlalu, ia merasa ribuan tahun telah berlalu, namun ia masih belum bisa berjalan menuju persimpangan kehidupan. Keputus asaan yang menggugah jiwa menyelimuti lubuk hatinya. Hua! Seolah-olah dia dikeluarkan dari air, seluruh tubuh Muyu basah oleh keringat dingin. Tangan kumu menyentuh titik kehidupan Muyu dan menarik kesadarannya keluar dari aura kematian rumput dunia bawah. Kesadaranku jatuh ke dunia kematian rumput dunia bawah. Tempat itu terlalu menakutkan. Setelah waktu yang lama, Muyu melontarkan beberapa kata ini karena terkejut. 339 Muyu membuka matanya lebar-lebar. Ketika kesadarannya memasuki rumput dunia bawah, rasanya seperti ribuan tahun telah berlalu, namun kenyataannya, itu hanya kurang dari sepuluh nafas. Saat kamu masuk, seluruh tubuhmu berlumuran keringat dingin. Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku harus menarikmu kembali, kata kumu lagi. Sye Bulawo mengejek dengan nada meremehkan, kumu, kamu membuat keributan. Aku bahkan tidak bisa menghentikanmu. Jangan coba-coba lagi. Terlalu berbahaya bagi kesadaranmu untuk memasuki rumput dunia bawah dalam kondisimu saat ini. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya. Tetapi jika dia tidak mencobanya, rumput dunia bawah tidak akan mampu membantu Feng Hao Shen memulihkan budidayanya. Semua yang dilakukan Muyu akan sia-sia, dan Feng Hao Shen pada akhirnya akan mati. Jenazahnya akan dibawa pergi oleh penjaga istana tiga lapis. Ini adalah sesuatu yang Muyu tidak ingin lihat. Aku akan masuk melalui dedaunan putih rumput dunia bawah. Seharusnya tidak ada masalah. Aura kematian dari rumput dunia bawah membuatku merasa putus asa. Keputus asaan seperti itu tidak bisa dihentikan. Muyu tidak mau menyerah. Dia mengulurkan tangannya ke arah daun putih rumput dunia bawah. Tapi Kumu memblokir tangan Muyu dan berkata dengan serius, tidak. Kematian dan kehidupan berbeda. Jika hidup Anda terlalu kuat, energi Anda akan terjerumus ke dalam kegembiraan yang tak ada habisnya. Akan sulit untuk menghilangkannya. Jika aku ingin membangunkanmu, aku harus memukul kelemahanmu. Apakah Anda ingin menjadi orang cacat? Kelemahan seorang kultifator adalah dantian. Jika tumit akilis dipukul dengan ringan, itu mungkin tidak bisa membangunkan Muyu. Tetapi jika kelemahannya dipukul terlalu keras, itu dapat dengan mudah merusak fondasi dan bahkan menghancurkan budidaya Muyu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saya tidak bisa menyerah seperti ini, kan? Muyu masih ingin mencoba. Kumu merenung dalam waktu lama. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia berkata, saya akan mengikuti kesadaran Anda. Jika ada masalah, biarkan salah satu dari mereka memukul kelemahan saya dan menarik saya keluar. Mereka juga dapat menarik Anda keluar. Tidak. Feng Hao Shen dan Muyu berkata serempak. Kumu mendengus dan dengan dingin menatap keduanya. Apakah ada cara yang lebih baik? Feng Hao Shen, dan Tianmu dilindungi oleh arah langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali Anda sendiri. Anda tidak dapat menyentuh dantian Anda. Anda tidak dapat mengandalkan seseorang seperti Xie Bulau. Bisakah Anda menemukan kandidat yang lebih baik? Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko untuk saya. Ganti kamu. Jangan menyanjung diri sendiri. Aku melakukannya untuknya. Saya tidak ingin dia menderita lagi. Kumu mengepalkan tangannya. Feng Hao Shen ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Muyu kaget. Dia tahu bahwa Kumu mengacu pada Miaoyuan. Kumu rela mengorbankan apapun demi Miaoyuan, tapi Muyu tetap keberatan. Bagaimana jika ada masalah dengan kultifasimu? Pohon mati itu berkata dengan enteng, kultifasi saya sudah pernah lumpuh sekali, jadi kali ini tidak ada bedanya. Saya sudah memutuskan untuk kembali ke Pilkaudron Sek setelah masalah ini diselesaikan. Akan ada orang di sana yang akan menjagaku. Tidak masalah apakah saya memiliki basis kultifasi atau tidak. Leng Bingswe dari Sekte Pilkaudron akan melindungi pohon mati, tetapi Muyu tidak ingin pohon mati kembali ke Sekte Pilkaudron tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Leng Bingswe tidak bisa melindungi pohon mati sepanjang waktu. Sama seperti terakhir kali, si Deng Tian pasti akan membunuh pohon mati jika dia memanfaatkan kesempatan itu. Tidak, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Muyu menolak. Jangan membuang waktu. Kamu ingin menyelamatkan tuanmu, dan aku ingin Miaoyuan bebas dari Sekte Debu Merah. Ini adalah satu-satunya cara. Selain itu, saya belum tentu mendapat masalah. Jika Anda berhasil, Anda tidak perlu mengorbankan basis kultifasi saya. Kumu meletakkan tangannya di bahu Muyu. Muyu tidak berani bertaruh pada basis budidaya Kumu. Namun ketika dia melihat tatapan tegas Kumu, dia tahu bahwa Kumu sudah mengabaikan hidup dan mati orang yang dicintainya. Dia tidak bisa menolak permintaan Kumu. Saya pasti akan berhasil. Muyu berkata dengan tegas. Kalau menyangkut keselamatan Kumu, dia tidak berani gegabuh. Berhenti bicara omong kosong, cepatlah. Kesadaran Kumu tenggelam ke dalam tubuh Muyu. Muyu membawa kesadaran Kumu bersamanya. Untuk mencegah dirinya jatuh ke dalam kikematian lagi, dia memilih daun putih rumput dunia bawah untuk dimasuki. Kabut putih menutupi Muyu dan Kumu. Perasaan harmonis dan ceria muncul secara spontan. Tiba-tiba, rumput di sekitar mereka tumbuh dan kepodang berterbangan. Lebah dan kupu-kupu menari di udara. Itu adalah pemandangan yang penuh vitalitas. Muyu terkejut saat mengetahui bahwa orang di sampingnya bukan lagi Kumu. Sebaliknya, itu adalah Tian Ran. Tian Ran tersenyum bahagia. Dia bersandar di pelukan Muyu. Aroma samar tercium, dan Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Tian Ran dengan erat. Suhu orang luar biasa di pelukannya begitu nyata sehingga Muyu hampir lupa bahwa ini hanyalah isapan jempol dari imajinasinya. Kita tidak akan pernah terpisahkan. Tian Ran bertanya dengan lembut. N, Muyu sangat ingin memeluk Tian Ran seperti ini dan tidak pernah melepaskannya. Dia memiliki keinginan yang tak ada habisnya untuk bersama Tian Ran selamanya, tapi dia berusaha keras menahan diri. Saat ini, sosok Kumu masih ada di pikirannya. Dia tahu bahwa Kumu juga jatuh ke dalam semacam ilusi. Dia tidak bisa tenggelam dalam harapan kosong seperti ini. Kami pasti akan melakukannya. Muyu dengan lembut mencium kening Tian Ran. Kemudian, dia menutup matanya dan dengan kejam mendorong Tian Ran menjauh. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat kakek kepala desa sedang bercerita tidak jauh dari situ. Kemudian, dia melihat Muyu kembali ke Gunung Luoshen dan menjalani kehidupan tanpa beban. Dia melihat Guru memulihkan budidayanya dan memenjarakan penjaga istana tiga lapis. Dia melihat Yumon menundukkan kepalanya pada umat manusia. Ia melihat bahwa tidak ada lagi orang yang mementingkan diri sendiri yang membina diri di antara umat manusia. Semua kultifator memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Tidak ada lagi pembunuhan di dunia para penggarap diri. Semuanya berkembang ke arah yang indah. Di mana-mana dipenuhi harapan dan tawa, membuat orang enggan untuk pergi. Semua ini membuatnya sangat bersemangat. Kehidupan yang dia inginkan ada di sini. Jika semua ini bisa menjadi kenyataan, dia rela menukar segalanya demi itu. Namun, dengan pelajaran di masa lalu, dia berusaha keras untuk menekan harapan tersebut. Dia harus menemukan keseimbangan antara hidup dan mati. Ia berlari sekuat tenaga mencari sosok Kumu. Akhirnya, dia melihat Kumu di padang rumput. Kumu dan seorang wanita cantik sedang berpelukan sambil duduk diam di padang rumput. Wanita ini terlihat 70 persen mirip dengan Tian Ran. Jika Muyu tidak salah menebak, dia adalah Miaoyuan. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda erosi. Dia masih sangat anggun dan dewasa. Kumu memandang Miaoyuan, matanya penuh kelembutan dan cinta. Seolah-olah hanya Miaoyuan yang tersisa di dunianya. Tidak ada ruang untuk orang lain. Muyu belum pernah melihat Kumu memiliki sisi lembut seperti itu. Di masa lalu, Kumu selalu memarahinya dan tidak memberikan wajah apapun pada Muyu. Hanya di sini dia bisa melihat sisi Kumu yang tidak diketahui orang lain. Muyu bahkan melihat dirinya sendiri. Dia dan Tian Ran sedang duduk di sebelah Kumu. Mereka memandang Kumu sambil tersenyum bahagia. Tawa tulus semacam itu begitu riang, tanpa kenajisan atau kekhawatiran. Itu adalah pemandangan yang sangat hangat. Muyu bahkan tidak tega menghancurkannya. Sudah lama sekali di sini, tapi di luar sangat lambat. Biarkan Kumu lebih menikmati saat-saat bahagia ini. Muyu duduk tidak jauh dari Kumu. Melihat dua pasangan di depannya, dia berpikir alangkah baiknya jika mereka bisa tetap seperti ini selama beberapa ratus tahun. Namun, dia tiba-tiba ditampar keras di bagian belakang kepalanya, menyebabkan dia mengangkat kepalanya kesakitan. Dia menemukan Deadwood berdiri di belakangnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Muyu berkedip. Dia melihat ke arah Kumu yang sedang memeluk Miaoyuan, lalu melihat ke arah Kumu di belakangnya. Mengapa Kumu dipecah menjadi dua? Yang mana yang dia bayangkan? Bajingan, kenapa kamu tidak bangun? Kumu mencibir sambil melihat pemandangan di kejauhan. Aku hanya ingin kamu memelukku lebih lama lagi. Sungguh, kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Muyu menyentuh bagian belakang kepalanya dan bergumam. Kumu mengomel, apakah kamu bodoh? Itu imajinasimu. Aku tidak ada di sana sama sekali. Apa maksudmu? Muyu memandang Kumu di belakangnya, dan kemudian ke Kumu di kejauhan. Dia sedikit bingung. Semua yang terjadi di sini hanyalah imajinasimu. Kamu mengira hal terbaik yang pernah terjadi padaku adalah kebersamaan dengan Yuyan. Itu sebabnya kamu melihatku bersama dengannya. Namun, semua ini hanyalah ilusi. Karena kamu melihat apa yang ingin kamu lihat, kamu masih dengan bodohnya menungguku. Anda ingin membangunkan saya setelah beberapa saat, bukan? Kumu memarahinya tanpa menahan diri. Eh, kenapa aku sedikit bingung? Muyu memandang Kumu di belakangnya. Lalu bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu bukanlah ilusi? Kumu menamparkan bagian belakang kepala Muyu lagi tanpa menahan diri. Apakah kamu merasa senang saat aku memukulmu? Muyu jelas tidak suka dipukul oleh Kumu setiap saat. Setiap kali Kumu memberinya pelajaran, dia terlalu malas untuk menghindar karena ingin melindungi harga diri Kumu. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya dan buru-buru berkata, Oke, oke, oke. Berhentilah memukulku. Aku tahu kamu nyata. Muyu memutar matanya. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Namun, ketika dia memikirkannya, sepertinya itu masuk akal. Dia ingin melihat Kumu bahagia, dan satu-satunya hal yang bisa membuat Kumu bahagia adalah kebersamaan Miao Yuyan dan Kumu. Oleh karena itu, pemandangan seperti itu muncul. Sayangnya, dia mengira Kumu yang dia bayangkan adalah Kumu yang sebenarnya. Harapan yang diberikan rumput Netherworld kepada orang-orang sungguh menakutkan. Ia bersedia membiarkan orang melihat apapun yang ingin mereka lihat. Namun, dia tiba-tiba memikirkannya. Dia juga berharap Tianran dan guru akan saling mengenali sebagai ayah dan anak, dan kemudian hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Saat pemikiran ini terbentuk, Kumu dikejauhan tiba-tiba berubah menjadi Feng Hao Shen. Feng Hao Shen dan Miao Yuyan tersenyum bahagia bersama Tianran. Muyu palsu juga tersenyum bodoh di sampingnya. Kemudian, Kumu menamparkan bagian belakang kepala Muyu lagi. Muyu berbalik dan melihat wajah Kumu gelap. Jelas sekali, dia tidak suka melihat Feng Hao Shen dan Miao Yuyan bersama. Siapa yang menyuruhmu membiarkan imajinasimu menjadi liar? Kumu kesal. Muyu merasa cemberut. Dia dimarahi oleh Kumu karena memikirkan adegan bahagia. Sekarang, dia dimarahi oleh Kumu karena memikirkan hal-hal yang membahagiakan untuk Feng Hao Shen. Mengapa dia sangat tidak beruntung? Lupakan saja, dia harus memikirkan hal-hal yang dia sukai. Muyu muncul di kejauhan. Tangan kirinya memegang Tianran, dan tangan kanannya memegang Kiaosue. Mereka bertiga memandang matahari terbit di timur. Kumu menendangnya dan memarahi, anak nakal, apakah kamu mencoba untuk menginjakan kaki di dua perahu? Lagi pula itu semua palsu. Tidak bisakah aku memikirkannya saja? Muyu bergumam, kamu selalu memukulku. Tingkat kultifasiku lebih tinggi darimu, dan aku juga kepala cabang dari sekte Kualipil. Kamu harus menghormati para ahli. Hormati siapa? Apakah anda berani memberontak? Kumu menamparnya lagi tanpa menahan diri. Lalu, dia berkata dengan serius, aku memukulmu agar kamu memiliki kenangan yang tidak menyenangkan, agar kamu ingat bahwa inilah diriku yang sebenarnya. 340. Muyu selalu ingin tahu tentang apa yang dilihat pohon mati dalam ilusi. Sayangnya, pohon mati itu selalu memasang ekspresi tidak sabar dan menolak mengatakan apapun meskipun dia dipukuli sampai mati. Dari waktu ke waktu, dia bahkan menendang Muyu. Apakah kamu melihat dirimu melakukan hal yang memalukan dengan istri Miao Yuan? Pohon mati itu menendang Muyu. Jika itu bukan istri Tuan, maka itu pasti pada penatua Lenghan. Muyu mencibir. Pohon mati itu menendang Muyu. Astaga, mungkinkah selain mereka berdua, kamu menyukai orang ketiga? Tunggu, apakah Wan-Wan yang terobsesi dengan paman? Wow, sapi tua makan rumput muda. Muyu membuat keributan tentang apapun. Kali ini, pohon mati itu menendang Muyu dua kali. Hal semacam ini tidak akan mempengaruhiku. Pohon mati itu melihat sekeliling dan melihat bahwa Muyu dipenuhi dengan hati. harapan yang berantakan. Dia berkata dengan tidak sabar, pikirkan sesuatu yang menyedihkan dan kamu bisa menyingkirkan ilusi ini. Hal-hal yang menyedihkan akan menghancurkan harapanmu dan arah-aura kematian akan ditentukan. Muyu mengangkat bahu. Sungguh sulit baginya membayangkan hal-hal menyedihkan di momen yang begitu indah. Dia bertanya dengan bingung, Pak tua, hal menyedihkan apa yang kamu pikirkan? Anda dapat memberitahu saya dan biarkan saya menggunakannya sebagai referensi. Pohon mati itu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mau tahu. Keduanya terus berjalan maju, melewati segala macam ilusi yang penuh harapan. Adegan itu begitu nyata sehingga Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berlama-lama. Dia menyukai pemandangan yang berkembang seperti ini. Jika bukan karena pohon mati yang menyeramkan air dingin ke Muyu dari waktu ke waktu, dia tidak akan ingin meninggalkan tempat ini sama sekali. Lambat laun, aura harapan melemah. Sebuah selokan aneh muncul di tanah di depan mereka. Itu terjadi begitu mendadak di dunia yang penuh vitalitas ini. Selokan ini terletak di bawah tanah. Itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Seolah-olah seseorang telah dengan paksa mengoyak tanah. Selokan itu dipenuhi aura keputus asaan. Aliran udara kelabu terus melonjak, ingin menyerbu dunia harapan ini. Namun, setiap kali aliran udara abu-abu hendak keluar dari selokan, akan selalu ada cahaya putih samar yang memisahkannya, tidak membiarkan aliran udara abu-abu dari selokan memasuki dunia ini. Muyu sangat gembira. Setelah melewati parit yang dalam ini, kita seharusnya mencapai dunia energi kematian, bukan? Kumu memandang ke jurang sambil berpikir, lalu menganggup dan berkata, seharusnya begitu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Dimanakah keseimbangan antara hidup dan mati? Muyu berjalan ke tepi jurang dan melihat ke bawah. Arus udara kelabu tidak ada habisnya, dan aura keputus asaan muncul dari selokan. Benar-benar berbeda dengan dunia luar yang dipenuhi harapan. Deadwood berjalan di sepanjang tepi jurang, berhenti dari waktu ke waktu untuk mencari adanya kelainan. Selokan ini panjangnya sekitar 30 meter dan lebarnya 20 meter. Itu tidak terlalu lebar, tapi dia tidak tahu seberapa dalam. Rumput dunia bawah itu sendiri adalah sebuah tanaman. Kesadaranmu ada di rumput dunia bawah, jadi kamu harusnya tahu di mana titik ini. Pohon mati itu mengangkat kepalanya dan berkata pada Muyu. Muyu menggunakan tangannya untuk menyentuh tepi jurang dengan lembut. Tiba-tiba, sebuah pikiran gembira terlintas di benaknya. Pemikiran ini sepertinya sudah ada sejak lama. Baginya, semua yang ada di sini wajar. Struktur rumput dunia bawah juga berada di bawah kendalinya. Dia tiba-tiba merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan dan berkata, saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Muyu berbaring di tepi jurang dan menatap aliran udara kelabu suram di bawah. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya ke depan. Saat arus udara abu-abu mengalir keluar, akan selalu ada cahaya putih yang menghalanginya. Kemudian, cahaya putih dan udara abu-abu akan bertabrakan dan menghilang. Yang ingin dia pahami adalah hal ini. Cahaya putih, udara hitam, dan udara abu-abu bertabrakan dalam sekejap. Bahkan dengan kecepatan Muyu, dia tidak dapat dengan mudah memahami hal itu. Dia terus berusaha, dan keinginan kuat muncul di hatinya. Pada saat ini, tangannya tiba-tiba terulur ke depan. Dia merasakan sesuatu, dan seluruh dunia yang penuh vitalitas tiba-tiba bergetar, seolah-olah seseorang dengan sengaja mengaduk sesuatu. Warna abu-abu dari selokan dengan cepat mengalir dan melonjak, secara bertahap berubah menjadi kegelapan yang gelap gulita. Adegan di sekitarnya yang penuh harapan, termasuk Tianran, Kiaosue, Feng Haoshen, Kumu, dan lainnya yang muncul dalam imajinasi Muyu, perlahan berubah bentuk, memutar, dan berubah menjadi cahaya putih yang mengalir tanpa henti ke dalam lapangan. Selokan hitam. Putih dan hitam mulai terlibat dan berkelahi. Mereka sepertinya ingin melahap satu sama lain, tapi mereka selalu berimbang. Keduanya saling mengejar dan menyerang, namun tetap tidak bisa saling menimbulkan korosi. Seluruh dunia hanya tersisa dengan warna hitam dan putih murni. Hitam dan putih saling terkait, menjadi kekuatan paling primitif yang terjerat bersama. Muyu memandang hitam dan putih di depannya dengan heran. Vitalitas yang berkembang pesat dan keputus asaan akan kematian kadang-kadang melonjak di sekelilingnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih aliran udara putih dengan tangan kirinya dan aliran udara hitam dengan tangan kanannya. Kemudian, dia tiba-tiba menariknya, dan warna hitam dan putihnya tiba-tiba terpisah. Kesadarannya mulai berputar, dan dia tiba-tiba kembali ke dunia nyata. Rumput netherworld hitam dan putih di depannya telah terpisah sepenuhnya. Vitalitas dan kematian ki tersapu langsung menyelimuti empat orang di ruangan itu. Muyu memasukkan daun putih rumput netherworld ke dalam tubuh Feng Hao Shen. Gelombang energi yang besar datang, dan Feng Hao Shen tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung. Kemudian, dia langsung memulihkan kultivasinya. Jantung Muyu berdebar kencang, dan dia sangat bersemangat. Guru memulihkan budidayanya, yang berarti penjaga Istana Sancong juga harus membayar mahal. Ayo pergi. Ayo hancurkan Istana Sancong. Feng Hao Shen melambaikan tangannya dengan gagah berani, dan pembatasan penjara pengurungan abadi langsung menjadi abu. Jutaan orang di pegunungan Moyun tidak perlu menunggu kematian lagi. Hati Muyu melonjak. Dia dan Cheng Yan mengikuti jejak guru dan mulai menyatakan perang terhadap Istana Sancong. Muyu. Kumu menendang pantat Muyu. Muyu terhuyung dan jatuh ke tanah. Semua pemandangan indah di sekelilingnya tiba-tiba menghilang, dan dia kembali ke dunia rumput netherworld. Ki kematian di tanah masih mengalir, dan menghilang setelah bertabrakan dengan cahaya putih. Aku masuk ke dalam ilusi lagi. Muyu terengah-engah. Semangat kepahlawanan beberapa saat yang lalu, ketika dia ingin melawan Istana tiga kali lipat sampai mati, masih melekat di benaknya. Dia memanjat, dan memandangi jurang di tanah dengan ketidakpastian. Lalu, dia melihat Kumu di sebelahnya. Sudah ku bilang padamu untuk berhati-hati. Sangat mudah untuk jatuh ke dunia yang kamu inginkan di sini. Kumu masih berdiri di tempat yang sama, dan ada jarak antara dirinya dan jurang. Seolah-olah dia belum pernah ke sana. Jurang itu adalah. Itu adalah jurang yang mengarah pada kematian yang kamu bayangkan. Kamu pasti pernah melihat jurang suram seperti ini di suatu tempat sebelumnya. Anda mengira pasti ada garis pemisah antara ki kehidupan dan ki kematian, jadi selama Anda melewati garis pemisah tersebut, Anda akan dapat mencapai titik keseimbangan. Oleh karena itu, selokan ini muncul di hadapan Anda. Pohon mati itu tidak berjalan sekarang. Semuanya hanya imajinasi Muyu. Jurang yang suram. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya punya kesan tentangnya. Muyu tiba-tiba teringat bahwa ada lembah pemakaman yang tidak teratur di pegunungan Moyun. Ada banyak mayat yang ditinggalkan dan tidak diklaim di sana, dan itu juga merupakan tempat terbaik untuk membungkam orang. Di masa lalu, untuk menemukan guru Muyu, Feng Hao Shen, Gui Suanyu membunuh 49 pembudidaya periode jindan di lembah pemakaman di Sorderly. Dia menggunakan jiwa periode jindan untuk melakukan teknik pencarian jiwa. Saat itu, di Sorderly Burial Fali tidak berbeda dengan jurang di depannya. Dilihat dari sini, jurang ini sama sekali bukan titik keseimbangan. Itu merepotkan. Baru saja, aku memasuki ilusi secara misterius. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Muyu berkata tanpa daya. Beberapa fantasi Muyu muncul lagi di sekitarnya. Fantasi ini begitu nyata sehingga Muyu hampir mengacaukan kenyataan dengan ilusi lagi. Dia pernah menghadapi situasi seperti ini di mana dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Ketika dia berada di lapisan langit kedua, pantomlah yang menanamkan kenangan palsu dalam dirinya, yang hampir membuatnya pingsan. Rumput netherworld diberikan kepadanya oleh pantom, jadi pasti ada hubungan antara pantom dan rumput netherworld. Kalau saja marsekal kecil ada di sini. Saat itu, Muyu mengandalkan marsekal kecil untuk keluar dari mimpi pantom. Pantom pernah berkata bahwa marsekal kecil itu seperti itu, terikat oleh berbagai hukum antara langit dan bumi, melampaui lima elemen. Oleh karena itu, tidak ada sosok marsekal kecil dalam mimpi Muyu. Muyu masih tidak mengerti apa yang dikatakan pantom, eksistensi seperti kita memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang membatasi satu sama lain. Muyu tidak mengerti apa arti kalimat ini, tapi Muyu yakin marsekal kecil bukanlah orang yang sederhana. Dalam adegan di sekitar rumput netherworld Muyu, memang tidak ada sosok marsekal kecil. Muyu mencoba membayangkan marsekal kecil, tetapi ternyata itu tidak mungkin sama sekali. Adegan di sini sepertinya sengaja menghindari marsekal kecil. Apa yang bisa dilakukan marsekal kecil untuk membantu? Pohon mati bertanya dengan bingung. Muyu tidak memberi tahu pohon mati secara detail tentang masalah ini. Saat itu, karena melibatkan beberapa kenangan tidak menyenangkan dalam mimpinya, ia sengaja menyembunyikan mimpi tersebut. Tapi sekarang, dia tidak terlalu peduli. Dia memberi tahu pohon mati tentang ilusinya di lapisan langit kedua dan secara khusus berbicara tentang situasi marsekal kecil. Setelah mendengarkan, pohon mati mengerutkan kening dan mengangguk berulang kali, merenung. Jelaskan lagi mimpi itu secara detail, kata pohon mati. Muyu tidak punya pilihan selain menceritakannya dari awal. Kali ini, dia sangat detail, bahkan menggambarkan pikiran dan emosinya saat itu. Pada saat ini, pohon mati sepertinya menyadari sesuatu dan berbisik, saya tahu cara menemukan aura kematian. Dia berjalan kembali dan berhenti di samping Tian Ran palsu. Dia melihat Tian Ran palsu dan Muyu palsu meringkup di sana tanpa mengeluarkan suara. Mereka hanya terus menatap rumput di depan mereka, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian, jejak gas hitam tiba-tiba muncul di rumput di depan mereka. Gas hitam itu berputar dan secara bertahap membentuk dua belati. Pohon mati mengambil belati dan melemparkannya ke Muyu. Dia menunjuk ke arah Tian Ran dan berkata, bunuh dia. Muyu memegang belati dan bertanya dengan bingung, kenapa? Kematiannya berarti keputus asaan bagimu, bukan? Pohon mati melihat sekeliling dan melanjutkan, ketika Anda baru saja menjelaskan mimpi itu kepada saya secara mendetail, saya memikirkan satu hal. Saya tahu bahwa Marsikal kecil bukanlah keberadaan yang sederhana. Dan pantom dan Marsikal kecil yang Anda sebutkan tampaknya memiliki kemampuan untuk menahan satu sama lain, dan apa yang disebut hidup dan mati juga merupakan keberadaan relatif yang saling menahan. Di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Jadi, harapan yang terlihat di hadapan Anda sebenarnya mengandung keputus asaan. Maksudmu, kita tidak perlu mencari ujung aura kematian sama sekali, dan aura kematian terintegrasi di dunia yang penuh harapan ini. Muyu tiba-tiba tercerahkan. Dia melihat sekeliling pada vitalitas hidup yang dipenuhi dengan harapan tak terbatas. Dia tidak pernah membayangkan pemandangan seperti itu akan dipenuhi dengan keputus asaan. Ya, pohon mati melihat belati di tangannya dan berkata, di dunia yang penuh harapan, tidak ada yang bisa menyakiti orang. Belati ini berasal dari keputus asaan di hatiku. Kamu tidak bisa melakukannya, jadi aku membuatnya untukmu. Jika Anda ingin keluar dari impian Anda, Anda harus membunuh Tranquil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!